Para ksatria penjaga Majapahit jelit 11. Pagi itu suasana kademangan Randu Agung terlihat begitu lengang dan sepi, sudah beberapa hari itu para penduduknya telah pergi mengungsi ke tempat yang menurut mereka lebih aman, karena tersiar kabar bahwa prajurit Majapahit akan kembali menyerang. Namun sebelum mengungsi, mereka masih sempat memanen hasil padi mereka dan telah membawanya ke tempat pengungsian masing-masing. Empunambi dan para pendukungnya telah berada di puri pasang gerahan miliki banyak wadi yang telah dirubah menjadi sebuah benteng pertahanan yang amat kuat. Tersiar sebuah berita bahwa pasukan besar prajurit Majapahit hari itu telah bergerak dari kademangan Japan menuju bumi Lamajang. Hari ini para prajurit Majapahit telah bergerak meninggalkan kademangan Japan, berkata Panji Samara kepada Empunambi dan beberapa orang pimpinan pasukan pendukungnya. Ada tiga kesatuan pasukan kerajaan Majapahit. Kesatuan pasukan Jala Rananggana, pasukan Jala Pati dan pasukan Jala Yuda. Dari kesatuan manakah yang kali ini akan kita hadapi, bertanya Empunambi kepada Panji Samara. Sesuai pengamatan para petugas telik Sandi, mereka dari kesatuan Jala Rananggana, berkata Panji Samara. Berarti kita akan berhadapan dengan Tumenggung Jala Rananggana, berkata Empunambi sambil memandang ke arah putranya seperti ingin membaca isi hati dan perasaannya saat itu setelah mendengar yang akan dihadapinya adalah Hayah Mertuanya sendiri. Nampaknya Mahapati Hiyahala Yuda sengaja membenturkan kita dengan orang sendiri, berkata Adipati Menakkoncar. Pertempuran ini adalah permainannya, dan kita telah terjebak masuk ke dalam permainannya, berkata Empunambi di hadapan para pimpinan pasukan pendukungnya itu. Apa yang diinginkan oleh Mahapati Hiyahala Yuda dalam pertempuran ini, bertanya Panji Wiranagari kepada Empunambi. Mengusungkan Istana Majapahit dari para ksatria penjaganya, aku berharap semoga masih ada ksatria yang dapat melindungi Raja Jayanagara, berkata Empunambi sambil memandang jauh ke depan, memandang tanah rumput di halaman luas yang masih besah oleh gerimis panjang semalaman. Mendengar penuturan Empunambi telah membuat semua orang berpikir dan merenung. Diam-diam di kepala mereka membenarkan pikiran Empunambi tentang kecerdikan Mahapati Hiyahala Yuda untuk mencapai tujuan akhirnya, menguasai Istana Majapahit. Sementara itu terlihat seekor elang jantan terbang melintas dari arah hutan Randu Agung menuju arah timur langit dan berputar-putar di Padang Ilalang Ledok Tempuro. Kita akan menyongsong mereka di Padang Ledok Tempuro, berkata Empunambi di hadapan para pimpinan pasukan pendukungnya. Mengapa kita tidak menunggu mereka di benteng ini, bertanya Adipati Menak Koncar. Mungkin Ki Lurah Bancak dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kalian, berkata Empunambi kepada seorang lelaki tua di sampingnya yang masih terlihat tegar meski rambut putih sudah memenuhi seluruh kepalanya. Ternyata lelaki tua itu adalah Ki Bancak, seorang mantan prajurit Majapahit yang sengaja diutus langsung oleh Tumenggung Mahesa sembuh sebagai penghubungnya. Ada dua kekuatan saat ini telah berada dalam kendali Rakuti, kesatuan pasukan Jala Pati dan sebuah pasukan tersembunyi. Dua kekuatan ini dipastikan akan segera menguasai Istana Majapahit. Sementara kesatuan pasukan Jala Yuda di benteng tanah hujung galuh diam-diam telah diakinkan oleh Tumenggung Mahesa sembuh berada di pihak kita. Harapan Tumenggung Mahesa sembuh adalah bahwa pasukan Empunambi dapat memancing Mahapati Hidya Halayuda menurunkan satu dari kekuatan mereka ke tanah lamajang agar ada keseimbangan perlawanan bila Rakuti benar-benar melaksanakan rencana busuknya, menguasai Istana Majapahit, berkata Ki Bancak menyampaikan berita dari Tumenggung Mahesa sembuh. Untuk memancing salah satu pasukan Rakuti keluar dari sarangnya adalah memenangkan pertempuran kita di Padang Ledok Tempuro, bukan bertahan di benteng Randu Agung ini, berkata Empunambi menambahkan penjelasannya. Bila mana darahku tumpah di Padang Ledok Tempuro, atau tubuhku tercabik-cabik, seluruh keturunanku akan bangga bahwa leluhurnya mati di tanah kebenaran, berkata Panji Wiranagari dengan penuh semangat. Aku akan mengobarkan seluruh pasukanku, bahwa yang kita perangi adalah para pengkhianat yang ingin menjual bumi Majapahit ini, berkata Panji Anengah dengan suara yang cukup lantang sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku akan berada bersama pasukanku, tidak akan mundur sebelum memenangkan pertempuran ini, berkata Panji Samara tidak kalah semangatnya dari kedua kawannya itu, Panji Wiranagari dan Panji Anengah. Aku haru bahagia mendengar semangat kalian, metu dan hati kalian saat ini telah terbuka bahwa pertempuran ini bukan sekedar membela dan melindungi sepenggal kepalaku yang sudah tua dan tiada berarti ini. Pertempuran kita adalah sebuah pertempuran suci membela dan melindungi bahtera Majapahit ini keluar dari angin badai yang ditaburkan oleh para pengkhianat. Para pendusa besar yang punya kulit dan matu sama seperti kita, lahir dan tumbuh di bumi tercinta ini, namun punya hati dan pikiran yang sangat kejam, lebih kejam dari prajurit bangsa Mongol yang pernah kita perangi dan Kita usir dari tanah kita tercinta ini, berkata Empunambi di hadapan para pimpinan pasukan pendukungnya. Perkataan Empunambi seperti sebuah sirep, membuat semua orang terdiam merenung dan membisu. Sementara itu pasukan Majapahit telah bergerak mendekati arah hutan Ledok Tempuro, iring-iringan besar itu bergerak seperti seekor naga besar. Mahapati Hidya Halayuda berada di dalam pasukan itu, sebuah pasukan gabungan terdiri dari pasukan Kijabung Terwes yang masih tersisa dan sebuah pasukan yang sangat kuat dari kesatuan pasukan Jalarananggana. Hutan Ledok Tempuro berada di sebelah timur Kademangan Randu Agung. Untuk mendatangi Kademangan Randu Agung harus melewati sebuah padang yang cukup luas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Kademangan Japan, terlihat pasukan besar prajurit Majapahit itu langsung membuat sebuah perkemahan di hutan Ledok Tempuro. Sebuah pasukan yang sangat besar, berkata seorang prajurit lama Jang Jang sudah cukup lama menunggu kedatangan pasukan Majapahit itu di sebuah semak belukar yang tersembunyi. Kita harus segera melaporkannya ke Benteng Randu Agung, berkata seorang kawannya. Maka terlihat dengan berendap pendap keduanya telah keluar dari tempat persembunyian mereka menuju ke tempat kuda-kuda mereka. Tidak lama kemudian kedua prajurit lama Jang itu sudah terbang di atas kudanya menuju Benteng Randu Agung. Semua sesuai dengan rencana semula, kita akan menyongsong mereka di padang Ledok Tempuro, berkata Mpunambi kepada para pimpinan pasukannya sambil menyampaikan beberapa hal penting menyusun siasat dan gelar perang mereka menghadapi pasukan Majapahit yang sangat besar itu. Terlihat para pimpinan pasukan Mpunambi berpamit diri satu persatu untuk meneruskan jalur perintahnya kepada para ketua kelompok masing-masing. Hingga akhirnya di atas pendapa Benteng Randu Agung itu hanya tersisa Mpunambi dan putranya, Adipati Menak Koncar. Apakah kamu siap menghadapi pertempuranmu, wahai putraku, bertanya Mpunambi kepada Adipati Menak Koncar. Aku siap lahir dan batin, wahai ayahandaku, berkata Adipati Menak Koncar. Juga bila mana dalam pertempuran besar itu berhadapan muka dengan ayah mertuamu sendiri, bertanya kembali Mpunambi. Bukankah ayahanda selalu mengatakan bahwa seorang prajurit harus melupakan perasaannya, mengutamakan kejernihan pikirannya. Aku akan berdiri di dalam pertempuranku sebagai seorang prajurit sejati, berdiri sebagai seorang ksatria utama di belakang kebenaran hakiki, kebenaran sebuah cita-cita agung kerajaan Majapahit ini, meski yang ku hadapi adalah ayah mertuaku sendiri, berkata Adipati Menak Koncar. Terlihat Mpunambi tersenyum memandang wajah putranya dalam-dalam. Dan malam itu hujan turun begitu lebatnya mengguyur bumi lamajang seperti ditumpahkan dari langit yang retak. Seperti biasa, hujan yang sangat lebat itu memang tidak begitu lama, sebentar saja awan hitam di langit sudah menjadi tiris menyesakan gerimis yang turun di bumi hingga di penghujung malam. Perlahan langit kembali cerah, seng bintang kejora terlihat muncul di langit timur. Bumi pagi masih sangat gelap, namun kesibukan sudah terlihat di dapur umum benteng randu agung. Nampaknya para petugas hari ini harus sudah menyiapkan ransum para prajurit yang akan segera turun ke medan pertempurannya di padang ledok tempuro. Wajah obor di depan gubuk-gubuk prajurit terlihat pucat pasti terkena cahaya matahari pagi mana kala terdengar suara benda yang berputar-putar berdengung membentur dinding-dinding pagar batu benteng randu agung. Suara benda pertama itu adalah suara panggilan para prajurit untuk segera berkumpul di halaman muka benteng randu agung. Terlihat para prajurit lama jang tengah berlari memenuhi halaman muka benteng randu agung itu masuk ke dalam kelompok pasukannya masing-masing. Terlihat empunambi duduk di atas punggung kudanya di barisan terdepan bersama putranya, Adipati Menakkoncar. Ayah dan anak itu seperti dua orang kembar, sama-sama membawa sebuah cakra di tangan kanannya dan seekor kuda yang sama-sama berwarna hitam. Keduanya sama-sama gagahnya duduk di atas punggung kuda masing-masing, yang membedakan. Keduanya adalah warna rambut dan garis kerut di wajah mereka. Melihat kesiapan para pasukannya yang berjajar memanjang, terlihat empunambi menganggukan kepalanya sambil tersenyum ke arah Adipati Menakkoncar. Nampaknya anggukan kepala itu sebuah pertanda bagi Adipati Menakkoncar. Terlihat Adipati Menakkoncar mengangkat tinggi-tinggi senjata cakranya seperti ingin membenturkannya di dinding langit pagi sambil berteriak keras memberikan aba-aba yang diikuti oleh suara benda yang bergulung-belung. Memenuhi udara di sekitar halaman benteng randu agung itu. Mendengar suara benda yang kedua kalinya itu telah langsung membuat gerakan tangan para prajurit meraba senjata dan segala peralatan yang harus mereka bawa ke medan pertempuran. Salah satu tertinggal adalah bencana bagi diri mereka, bahkan bencana untuk kawan-kawan mereka sendiri. Melihat senjata cakra yang diangkat tinggi-tinggi telah membuat Panji Anengah, Panji Samara dan Panji Wiranagari seperti kembali di masa-masa muda mereka dalam sebuah pasukan khusus di bawah kendali. Mpunambi, seorang pemimpin yang sangat mereka hormati, seorang pemimpin yang sangat mereka kagumi. Yang selalu mengayomi kehidupan mereka, yang sangat bersahaya melebur bersama dalam suasana suka dan duka bersama mereka. Sementara pimpinan mereka saat itu tengah disingkirkan dan ditinggirkan bahkan diburu sebagai seorang pendosa. Kembali bergemas suara benda yang bergulung-gulung memenuhi benteng randu agung menabrak dan berputar searah dinding pagar batu yang membatasi keliling benteng randu agung yang sangat luas itu. Suara benda ketiga kalinya itu telah menggerakkan langkah kaki pasukan Mpunambi. Derap gemas suara langkah kaki, derap gemas suara pangkal tombak kayu bersatu padu menghentak bumi seperti irama semangat yang bergelora memenuhi udara pagi, memenuhi jalan-jalan utama kademangan randu agung yang dilewati oleh pasukan Mpunambi yang berjalan berbaris panjang seperti seekor ular sancaraksasa meliuk-liuk merayap di atas jalan tanah melewati persawahan yang luas sepi Ditinggalkan para petaninya yang sudah lama pergi mengungsi. Kibar warna-warni umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul membesarkan hati para prajurit pasukan Mpunambi, meneguhkan semangat dan kebanggaan hati mereka berada di belakang Mpunambi, seng pahlawan besar mereka. Ular sancaraksasa itu merayap terus ke arah timur kademangan randu agung menuju arah padang ledok tempuro. Akhirnya pasukan besar pendukung Mpunambi itu telah memasuki jalan desa terakhir kademangan randu agung yang berujung di muka sebuah padang ilalang yang sangat luas, padang ledok tempuro. Di sebelah timur padang ledok tempuro adalah sebuah hutan yang lebat dengan pohon-pohonnya yang tinggi menjulang seperti menyanggah langit, menutup cahaya matahari pagi padang ilalang ledok tempuro. Terlihat pasukan Mpunambi telah memasuki padang ilalang ledok tempuro dan berhenti tepat. Di tengahnya menghadap ke arah hutan ledok tempuro. Terdengar suara keras membahana dari Adipati Menak Koncar memberikan sebuah aba-aba perintah yang diikuti oleh para penghubung terus menjalar hingga ke barisan paling ujung, ternyata aba-aba itu adalah sebuah perintah untuk bergerak membentuk sebuah gelar perang. Dalam waktu yang amat singkat barisan pasukan Mpunambi terlihat bergerak membentuk sebuah gelar perang yang amat sempurna, gelar Garudang Layang. Tegak berdiri dengan pandangan lurus ke depan, pasukan Mpunambi telah siap menantang musuh-musuh mereka yang akan muncul dari kegelapan hutan ledok tempuro di ujung tepi timur batas padang ilalang yang sangat luas itu. Desi angin pagi bertiup cukup keras mengibarkan umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul di tangan setiap kelompok pasukan. Warna-warni dan aneka corak lambang umbul-umbul yang mereka bawa sebagai pertanda dari mana mereka berasal, para prajurit pengawal Kadipaten Lamajang, para prajurit Majapahit di bawah pimpinan Panji Anengah, Panji Samara dan Panji Wiranagari dan para cantrik perguruan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Gabungan pasukan besar itu telah bersatu dan disatukan oleh setangkai daun jarak yang terikat di atas kepala mereka. Dan tidak lama berselang, muncullah sebuah pasukan keluar dari hutan gelap bersama sorak-sorai gemuruh suara penuh semangat. Itulah pasukan Majapahit yang telah keluar dari perkemahan mereka di hutan ledok tempuro, muncul. Dalam barisan yang panjang seperti seekor naga raksasa keluar dari mulut hutan. Mana kala ujung barisan mereka sudah terlihat, pasukan Majapahit itu langsung membentuk sebuah gelar sempurna, gelar perang yang tanggon, dirada metah. Terlihat Mpunambi tersenyum memandang barisan musuh di hadapannya, sementara para pasukannya telah merabah senjata-senjata mereka, memastikan bahwa senjata itu masih berada dekat mereka. Sementara mereka yang membawa tombak panjang terlihat tidak lagi memanggulnya di atas pundaknya, tapi sudah terangkat dan merunduk siap menghunjam dada-dada musuh mereka. Seorang penghubung di sebelah Mpunambi terlihat mengibarkan benderanya ke kiri dan ke kanan. Nampaknya seorang pimpinan pasukan tombak telah langsung memahaminya sebagai sebuah perintah untuk kelompoknya bergerak diam diam duduk berjongkok di belakang barisan terdepan dengan posisi metah, tombak miring meruncing. Kibar bendera pasukan Mpunambi nampaknya diartikan oleh Mahapati Hidya Halayuda bahwa pasukan musuh telah siap bergerak, maka senapati agung pasukan Majapahit itu langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak keras mengguntur. Hancurkan pasukan pemberontak itu, berteriak Mahapati Hidya Halayuda memberi perintah. Terdengar suara gemeruh prajurit Majapahit menyambut perintah senapati agung mereka. Dan padang ledok tempuruh seperti tergoncang manakala pasukan segelar sepapan itu telah bergerak berlari dan memburu pasukan musuh di hadapannya itu. Terlihat pasukan berkuda prajurit Majapahit di barisan terdepan seperti membelah padang ilalang meninggalkan pasukan lainnya yang tengah berlari kencang dengan senjata terhunus telanjang ingin segera melulu lantakan dada musuh-musuh mereka. Layaknya seekor gajah raksasa mengamuk, begitulah pasukan besar Majapahit itu bergerak menerjang pasukan musuh di depan mereka. Apakah mereka bermaksud untuk bunuh diri bersama? Berkata dia halayuda dalam hati di atas kodanya yang tengah berlari melihat pasukan musuh diam tidak bergerak menyongsong terjangan mereka. Dia halayuda masih juga belum dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh pasukan empunami itu yang tidak bergerak sedikit pun menghadapi pasukannya yang sudah menjadi semakin dekat itu. Apakah mereka gentar dan menggigil takut melihat pasukanku? Berkata kembali dia halayuda dalam hati penuh kebanggaan hati membayangkan pasukan besarnya sebentar lagi akan meluluh lantakan pasukan empunami itu. Gila, 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 mengumpat habis-habisan kijabung terwes yang berada di pasukan berkuda. Sebagai manaki jabung terwes, hampir semua pasukan berkuda majapahit itu terkejut tidak mampu lagi menahan laju kuda mereka. Nampaknya siapapun akan terkejut bukan kepalang, apalagi masih berada di atas punggung kudanya yang tengah berlari kencang, karena di barisan terdepan pasukan empunami tiba-tiba saja telah bergeser seperti gerbang pintu kayu terbuka melebar ke kiri dan ke kanan. Bukan main terkejutnya pasukan berkuda itu yang telah terperangkap tonggak-tonggak hidup dari ratusan tombak yang sebelumnya berada terhalang barisan yang bergerak membuka itu. Terlihat puluhan kuda tertusuk leher dan perutnya melemparkan penunggangnya jatuh ke tanah berguling-guling dengan badan dan tulang terasa remuk, bahkan beberapa orang langsung tidak bergerak lagi karena sebuah batu besar menghantam kepala mereka ketika terjatuh. Terdengar sorak-sorai para pasukan empunami menyambut penuh kegembiraan hati melihat perangkap mereka berhasil gemilang memperdayai musuh mereka. Sementara itu barisan terdepan pasukan empunami yang bergeser ke kiri dan ke kanan membuka pasukan tombak itu adalah bagian sayap pasukan dalam gelar garudang layang yang langsung bergerak menusuk lambung pasukan induk lawan dari sebelah kanan dan kirinya. Porak-poranda kekuatan pasukan Majapahit yang berada di lambung pasukan induk itu dihantam sayap pasukan empunami. Gemeretak gigi dia halayuda menahan rasa amarah yang luap-luap melihat korban di pihaknya dalam gebrakan pertama itu dan langsung telah memerintahkan pasukannya mundur beberapa langkah membantu pasukan di lambung mereka yang terkoyak-koyak itu. Layaknya seekor gajah besar yang terguncang, perlahan telah dapat berdiri kembali tegak di empat kakinya. Pasukan Majapahit yang mundur teratur itu akhirnya telah kembali dalam gelarnya mengimbangi. Gerak gelar musuh mereka yang keras laksana seekor garuda raksasa menukik lincah mencakar dan mematuk mangsanya dari berbagai arah dan kokoh bergerak dalam kesatuan perintah senapati mereka, Empunambi. Selamat datang Mahapati baru Majapahit, maafkan bila sambutan kami tidak sesuai yang diharapkan, berkata Empunambi di atas punggung kudanya menghadang kuda Mahapati Yahalayuda. Jangan merasa gembira dengan perangkat pasukan tombakmu, peperangan ini masih panjang, berkata Mahapati Yahalayuda memandang tajam Empunambi seperti tengah mengukur tingkat kemampuan mantan pejabat tinggi istana yang telah berhasil digantikan kedudukannya. Peperangan ini memang masih panjang, kulihat pasukanmu sudah berdiri kembali di keempat kakinya, berkata Empunambi sambil tersenyum membalas tatapan matu Yahalayuda yang menusuk itu. Menang atau kalah tidak kupikirkan dalam peperangan ini, yang kupikirkan bagaimana dapat membunuhmu, berkata Yahalayuda sambil menghentakkan kudanya maju ke depan mendekati Empunambi. Dua trisula di tangan Yahalayuda terlihat menusuk kedua tempat sasaran yang berbeda, tubuh Empunambi dan perut kudanya. Namun kuda Empunambi adalah seekor kuda pilihan yang sudah sangat mengerti kemauan tuannya, terlihat kaki belakang kuda Empunambi bergeser menjauhi trisula, bersamaan dengan itu cakra di tangan Empunambi langsung bergerak menghantam trisula yang luncur ke arahnya. Terang. Hampir saja Yahalayuda melepaskan trisulanya, merasakan telapak tangannya seperti tersengat panas yang menyengat. Hem, hanya suara dengusan itu saja yang terdengar dari bibir Empunambi yang dalam benturan pertama itu sudah dapat mengukur tingkat kemampuan lawannya itu. Sementara itu Yahalayuda terkejut bukan kepalang merasakan tataran tenaga sakti sujati lawannya sudah begitu sangat tinggi melampau kemampuannya. Itulah sebabnya dalam serangan-serangan berikutnya, Yahalayuda selalu menghindari benturan. Kera bertempur Yahalayuda ini ternyata diketahui oleh Empunambi, terlihat cakra di tangan Empunambi menjadi lebih leluasa bergerak mengejar kemanapun tubuh Yahalayuda bergerak. Bertempur di atas kuda nampaknya kurang menguntungkan bagi Yahalayuda yang langsung terbang melesat seperti seekor elang mencengkeram dengan kedua cakar kakinya yang amat tajam. Terang, terang. Bersamaan dengan loncatan Yahalayuda yang meninggalkan kudanya, terlihat Empunambi ikut meloncat meninggalkan kudanya seperti terbang menghadang dan menangkis kilatan trisula di tangan Yahalayuda. Luar biasa akibat dari benturan senjata trisula dan cakra itu, terlihat tubuh Yahalayuda terlempar empat langkah ke belakang dengan merasakan kedua tangannya terasa sangat perih. Hem, hanya itu suara yang keluar dari bibir Empunambi yang tegak berdiri tersenyum menatap lawannya yang tengah memperbaiki dirinya untuk tegak berdiri setelah limbung beberapa saat. Namun, Yahalayuda memang seorang yang amat licik, tahu bahwa seorang diri tidak akan mampu menandingi Empunambi, telah memanggil Lembu Peteng dan Ikal-Ikalan Bang. Hem, hanya itu suara yang terdengar keluar dari bibir Empunambi menghadapi tiga orang penyerangnya itu. Sambil menghadapi ketiga penyerangnya, Empunambi masih sempat mengamati seluruh sisi pertempuran. Melihat kemapanan pasukan di sayap kanannya yang dipercayakan kepada putranya, Adipati Menakkoncar. Sekilas Empunambi dapat menilai pasukan sayap kanannya itu telah dapat menekan kekuatan musuh mereka. Sebagaimana yang dilihat oleh Empunambi, ternyata pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Adipati Menakkoncar mampu menekan kekuatan lawan mereka yang dipimpin oleh seorang senapati pengapit dalam gelar dirada metah yang bernama Ki Jabung Terwes. Ki Jabung Terwes bersama pasukannya yang pernah dipukul mundur oleh para prajurit lamajang. Beberapa waktu yang telah lewat itu memang bermaksud membalas dendam atas kematian anak buahnya dalam pertempuran sebelumnya itu, dan sangat kebetulan sekali yang dihadapinya dalam pertempuran kali ini sebagian besarnya adalah para prajurit dari lamajang. Namun yang dihadapi oleh Ki Jabung Terwes adalah Adipati Menakkoncar yang punya banyak pengalaman bertempur, seorang pemimpin pasukan yang hebat mengendalikan sebuah pasukan besar. Beberapa kali Ki Jabung Terwes seperti hilang akalnya menghadapi berbagai jebakan dan perangkap pasukan yang berada di dalam kendali Adipati Menakkoncar ini yang kadang menyusut melengkung membentuk jurang menganga, begitu pasukan musuh masuk tiba-tiba saja pasukan Adipati Menakkoncar seperti air bah gelombang besar menghantam dan menjepit pasukannya. Dan korban pun berjatuhan tidak sedikit di pihak pasukan Ki Jabung Terwes itu. Sambil bertempur menghadapi tiga orang penyerangnya, terlihat Empunambi tersenyum penuh kebanggaan hati bahwa putranya dengan sangat cerdasnya mengendalikan pasukannya, mengatur seluruh kekuatan pasukannya. Sementara itu di sayap kiri pertempuran, Empunambi sempat mengamati suasana pertempuran di sana. Telah melihat bahwa Panji Wiranagari yang dipercayakan memimpin pasukan sayap kirinya itu mampu mengimbangi pasukan lawan. Syukurlah, mereka tidak bertemu muka dalam pertempuran ini, berkata Empunambi dalam hati menarik nafas lega manakala melihat seorang senapati musuh yang menghadapi sayap kirinya adalah besannya sendiri, Tumenggung Jalarananggana. Perlahan tapi pasti, gelar Garudang layang pasukan Empunambi dapat mendesak gelar perang di rada mata yang sangat kuat itu, terutama berkat tekanan yang kuat di sayap kanan pasukan Adipati Menak Koncar yang memaksa dia halayuda memerintahkan beberapa orang prajuritnya yang berada di pasukan induknya. Bergeser membantu pasukan Kijabung Terwes yang tertekan itu. Akibatnya pasukan Empunambi di bagian paruh dan kepala gelar perangnya dapat memukul pasukan Majapahit yang menyusut itu. Telah dapat mendesak mundur pasukan Majapahit hingga empat tumbak dari garis awal pertempuran. Sedari awal aku memang belum yakin kemampuan orang sombong itu ditempatkan sebagai senapati pengapit di gelar perang ini, berkata dalam hati Tumenggung Jalarananggana penuh rasa khawatir. Sementara itu matahari di atas Padang Ledok Tempuro telah bergeser turun ke arah barat Cakrawala, jentang senjata beradu dan suara gemeruh peperangan begitu riuh memenuhi Padang Ledok Tempuro. Sorak dan sorai suara prajurit masih silih berganti dari kedua pasukan mana kala kemenangan berpihak di antara mereka. Hanya saja sorak dan sorai pasukan Mpunambi lebih banyak terdengar dibandingkan pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Diahalayuda. Suara riuh dan gemeruh peperangan itu masih terdengar dari ujung tepi hutan di ujung timur Padang Ledok Tempura. Namun akan menjadi semakin senyap hilang dari pendengaran mana kala telah masuk lebih jauh lagi ke tengah jantung hutan itu, ke tempat perkemahan besar pasukan Majapahit yang saat itu hanya dijaga oleh sekitar 100 orang prajurit, termasuk di dalamnya para juru masak yang bertugas menyiapkan ransum untuk para prajurit. Terlihat beberapa prajurit tengah sibuk menyiapkan masakan di depan gubuk mereka, sementara beberapa orang prajurit di beberapa tempat tengah berjaga. Memastikan perkemahan mereka dalam keadaan aman tanpa gangguan apapun. Namun para prajurit Majapahit di perkemahan itu tidak menyadari sama sekali bahwa ribuan meter sudah sejak lama mengintai di sekitar mereka. Entah dari mana arah datangnya, terlihat seorang lelaki berjalan mendekati tiga orang prajurit yang tengah menyiapkan rusak panggang tidak jauh dari gubuk mereka. Siapa kamu, berkata dengan suara keras sambil berdiri salah seorang dari ketiga prajurit itu yang melihat pertama kali seorang lelaki yang telah begitu dekat dengan perapian mereka. Dengan sigap, kedua temannya ikut berdiri menatap tajam lelaki asing itu. Siapa aku, apakah begitu penting sebuah namaku? Berkata lelaki asing itu penuh senyum ringan. Terlarang bagi orang asing memasuki perkemahan kami, jangan-jangan kamu adalah pihak musuh yang sengaja datang mengganggu, berkata salah seorang kawan prajurit yang pertama kali berdiri. Ternyata senjata prajurit Majapahit hanya sebuah pisau dapur biasa, berkata lelaki asing itu sambil tersenyum memandang pisau dapur yang digenggam oleh ketiga prajurit itu. Kami baru saja menyayat daging rusa, sebut siapa kamu sebelum pisau ini akan menyayat tubuhmu, berkata salah seorang dari ketiganya. Pasang telinga kalian, sebagai seorang prajurit Majapahit pasti kalian pernah mendengar nama Rangga Pamandana, seorang mantan prajurit Majapahit, dari. Kesatuan pasukan Jalayuda, berkata lelaki asing itu yang ternyata adalah Rangga Pamandana, salah seorang perwira prajurit Majapahit yang telah membelot berada di belakang pasukan Empunambi. Sebagai seorang prajurit Majapahit, nampaknya mereka bertiga memang pernah mendengar nama Rangga Pamandana. Seketika itu juga wajah ketiganya langsung berubah menjadi pucat pasi. Rangga Pamandana tersenyum melihat perubahan wajah ketiga prajurit itu. Namun ketiga prajurit itu mulai sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang harus menjaga dan mengamankan perkemahan mereka. Apa yang Tuan inginkan di perkemahan kami, bertanya salah seorang prajurit itu yang sudah dapat mengendapkan perasaan jerihnya kepada Rangga Pamandana itu. Aku ingin merampok gudang persediaan kalian, berkata Rangga Pamandana dengan suara datar tanpa tekanan mengancam. Mendengar perkataan Rangga Pamandana, ketiganya saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Kami bertiga mungkin bukan tandingan Tuan, namun kami dapat memanggil kawan-kawan kami yang lainnya, berkata salah seorang prajurit kepada Rangga Pamandana. Cepat kamu panggil mereka, aku tidak akan lari selangkah pun dari tempatku berdiri, berkata Rangga Pamandana. Mendengar perkataan Rangga Pamandana, langsung. Seketika salah seorang prajurit langsung berlari ke sebuah gubuk dan langsung membunyikan kentongan yang ada di depan gubuk itu. Maka terdengarlah suara kentongan berbernada panjang berputar-putar memenuhi seluruh perkemahan dari ujung satu ke ujung lainnya. Dan dalam waktu yang singkat seratus orang prajurit Majapahit sudah berkumpul di hadapan Rangga Pamandana. Ku tawarkan kepada kamu untuk menyerahkan diri tanpa perlawanan, berkata seorang kepala prajurit di perkemahan itu kepada Rangga Pamandana. Bagaimana bila terbalik aku yang menawarkan kepada kalian untuk menyerahkan diri tanpa perlawanan, berkata Rangga Pamandana masih dengan sikap tenang tanpa merasa gentar sedikitpun menghadapi seratus orang prajurit Majapahit itu. Apa yang kamu miliki sehingga berani menawarkan hal demikian kepada kami, berkata kepala prajurit itu sudah mulai tidak sabaran menghadapi sikap Rangga Pamandana itu. Aku memiliki pasukan besar sepuluh kali lipat dari jumlah kalian, berkata Rangga Pamandana menjawab kalem. Omong kosong, berkata kepala prajurit itu dengan nada membentak menganggap ucapan Rangga Pamandana hanya untuk mengulur-ulur waktu. Aku berkata benar, berkata Rangga Pamandana sambil langsung bersuit panjang. Terkejut para prajurit yang ada di perkemahan itu, ternyata Rangga Pamandana tidak beromong kosong. Ternyata suitan panjang Rangga Pamandana itu adalah untuk memanggil para pasukan. Terlihat bermunculan dari semak dan belukar beberapa orang seperti hantu di siang hari bolong, setiap kepala bercerikan daun jarak yang terikat kuat. Dan benar-benar berjumlah sepuluh kali lipat dari jumlah prajurit Majapahit yang berada di perkemahannya. Ku ulangi lagi tawaranku, menyerah tanpa perlawanan, berkata Rangga Pamandana setelah seluruh pasukannya telah berkumpul di belakangnya. Mendengar tawaran dari Rangga Pamandana itu, beberapa orang masih berpikir-pikir, beberapa lainnya hanya menunggu suara terbanyak dari kawan-kawannya, sementara yang terbanyak adalah yang tidak berpikir apapun kecuali rasa takut yang amat sangat membayangkan menghadapi jumlah musuh yang sepuluh kali lipat dari jumlah mereka. Kami prajurit Majapahit, tidak akan gentar menghadapi musuh, berkata kepala prajurit Majapahit itu sambil meloloskan pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti ingin menusuk dinding langit. Nampaknya suara kepala prajurit itu seperti sebuah perintah, seketika itu juga seratus prajurit Majapahit itu telah ikut meloloskan pedang di pinggang mereka, melupakan rasa takut, melupakan kebimbangan hati dan melupakan pikiran apapun selain siap menghadapi apapun yang terjadi. Para prajurit yang sangat berani, berkata Rangga Pamandana memuji sikap para prajurit Majapahit itu sambil melepaskan pedangnya memberi tanda kepada pasukannya untuk maju. Maka pertempuran memang tidak dapat dihindari. Lagi, seratus orang prajurit Majapahit memang telah menunjukkan keberaniannya. Demting suara pedang saling beradu, caci maki dan bentakan kasar adalah suara peperangan di arna perkemahan itu. Namun apalah artinya seratus orang prajurit menghadapi seribu orang pasukan Rangga Pamandana? Apalah artinya seratus prajurit Majapahit kelas 2 dalam lingkungan keprajuritan, para juru masak dan para prajurit pepenjaga biasa? Sementara pasukan Rangga Pamandana itu adalah para prajurit pilihan, sebagian dari para prajurit dari belambangan yang sengaja belum diterjunkan oleh Empunambi dalam pertempuran di hari pertamanya itu. Maka dalam waktu yang amat singkat pasukan Rangga Pamandana telah dapat menguasai medan pertempuran itu. Jumlah prajurit Majapahit terlihat semakin menyusut tajam, korban di pihak prajurit Majapahit seperti daun di musim kemarau panjang, telah terlihat berguguran, mati atau terluka parah di ujung pedang pasukan Rangga Pamandana yang terengginas itu, yang punya banyak pengalaman bertempur, para prajurit terbaik dari tanah belambangan yang sangat terkenal itu. Menyerahlah kalian, berkata Rangga Pamandana dengan suara penuh wibawa kepada sepuluh orang prajurit Majapahit yang tersisa, yang sudah terkepung dalam lingkaran yang amat kuat. Suara keras Rangga Pamandana yang penuh kewibawaan itu seperti sebuah tangan kuat langsung merontokkan nyali dan taji keberanian sepuluh orang prajurit Majapahit yang tersisa itu. Seorang prajurit Majapahit dengan wajah yang sudah penuh rasa putus. Asa terlihat telah langsung melemparkan senjatanya. Nampaknya lemparan senjata tanda penyerahan diri salah seorang dari prajurit Majapahit itu seperti sirep yang amat kuat, kesembilan orang prajurit Majapahit langsung mengikutinya, melemparkan senjatanya jauh-jauh dari jangkauan dirinya sendiri. Ikat mereka semua, dan kosongkan gudang persediaan mereka, berkata Rangga Pamandana memerintahkan pasukannya. Maka dalam waktu yang amat singkat itu, terlihat pasukan Rangga Pamandana itu telah membawa persediaan pangan yang ada di gudang perkemahan pasukan Majapahit itu. Kedatangan dan kepergian pasukan Rangga Pamandana itu benar-benar seperti hantu di siang hari bolong, mereka sudah hilang menyelinap di kerepatan hutan ledok tempuro yang amat lebat itu, seperti hilang tertelan bumi. Sementara itu pertempuran di padang ledok tempuro masih terus berlangsung dengan amat serunya. Sorak-sorai prajurit dari dua belah pihak saling silih berganti mana kala sebuah kemenangan berhasil mereka raih, korban pun sudah terlihat begitu banyak bergelimpangan di tanah, jerit dan teriakan terlontar seketika bersamaan rasa sakit yang amat sangat mana kala tebasan sebuah pedang melukai tubuh para prajurit dari kedua belah pihak. Dan dari sorak-sorai yang pernah terdengar, sorak-sorai kali ini terdengar begitu liuh, begitu sangat bergemuruh dari sebelumnya. Terdengar dari pasukan yang bertempur di sayap kiri berasal dari suara pasukan yang dipimpin langsung oleh Adipati Menakkoncar. Ternyata suara riuh itu terdengar mana kala terlihat cakra di tangan Adipati Menakkoncar membentur dada Kijabung Terwes yang langsung terlempar dan berguling-guling di atas tanah dan diam tak bergerak lagi. Sebenarnya Kijabung Terwes belum mati, hanya terluka parah. Namun suara pasukan di pihak Empunambi telah berteriak penuh kegembiraan bahwa Kijabung Terwes telah terbunuh. Sena pati musuh terbunuh, sena pati musuh terbunuh. Koma berteriak para pasukan di sayap kiri pimpinan Adipati Menakkoncar itu bergemuruh terdengar oleh semua orang yang tengah bertempur di padang ledok tempuro itu. Suara riuh kemenangan itu terdengar juga di telinga Mahapati Yahalayuda yang tengah bertempur menghadapi Empunambi. Lembu peteng, pimpinanku serahkan kepadamu menggantikan Kijabung Terwes, berkata Yahalayuda kepada Lembu peteng yang tengah membantunya menghadapi Empunambi. Terlihat Lembu Terwes langsung meloncat bergeser ke arah sayap kiri gelar mereka. Menghadapi dua orang penyerangnya membuat Empunambi dapat merasa lebih ringan dan leluasa mengamati seluruh keadaan medan pertempuran, memberikan perintah-perintahnya lewat jalur penghubungnya. Empunambi dapat melihat keadaan pertempuran di sayap kanannya, ternyata kepemimpinan Lembu peteng tidak dapat merubah keadaan, bahkan membuat lebih parah lagi keadaan di mana para prajurit lama jangdi. Bawah kepemimpinan Adipati Menakkoncar telah semakin menusuk ke arah lambung pasukan induk mereka. Berdebar perasaan hati Yahalayuda, membayangkan lambung gelar di rada mata sampai robek tidak mampu menahan tekanan sayap kanan pasukan Empunambi itu. Terlihat Empunambi tersenyum di kulum mana kala mendengar perintah Yahalayuda untuk memperkuat sayap kiri mereka. Sementara itu Empunambi masih melihat keseimbangan pertempuran di sayap kirinya, nampaknya Tumenggung Jalarananggana mampu mengimbangi kekuatan pasukan yang berada di bawah pimpinan Panji Wiranagari dan Panji Anengah. Mereka nampaknya berasal dari induk jalur tata gelar yang sama, jadi seperti dapat saling membaca setiap gerak lawan, karena mereka sama-sama para prajurit Majapahit yang berada di pihak yang berseberangan. Sayang hawa murniku sudah terkuras hampir setengahnya oleh gajah mada, berkata dalam hati dia Halayuda ketika menghindari setiap benturan senjata Empunambi, hanya mengandalkan kecepatan dan kegesitannya bergerak. Namun tiba-tiba saja suara sorak dan sorai kembali terdengar di ujung kiri sayap pasukannya yang dipimpin oleh Lembu Peteng. Berdebar perasaan hati dia Halayuda manakala mendapat berita dari penghubungnya bahwa Lembu Peteng gugur terhantam cakra Adipati menak koncar di kepalanya. Orang-orang bodoh, berkata dia Halayuda kepada seorang penghubungnya. Masih ada seorang kawanmu ini menggantikan orangmu yang gugur itu, sehingga kita bisa lebih leluasa berhadapan satu lawan satu, berkata Empunambi dengan senyum menggoda. Kurobek mulutmu, berteriak dia Halayuda penuh kemarahan sambil menerjang Empunambi seperti badai gelombang yang bergulung-gulung. Terang. Cakra Empunambi seperti tameng yang amat kuat menahan serangan yang amat dasyat itu. Maka akibatnya berpulang kepada dia Halayuda yang langsung mundur dua langkah dari tempatnya berdiri sambil merasakan kedua tangannya bergetar pedih. Lambung pasukanmu sebentar lagi akan robek, berkata Empunambi mengingatkan musuhnya. Persetan dengan pasukanku, yang kuinginkan hari ini adalah membunuhmu, berkata dia Halayuda sambil memerintahkan sepuluh orang prajuritnya membantu dirinya mengepung Empunambi seorang diri. Namun Empunambi berada bersama orang-orang yang setia kepadanya, tidak akan rela melihat Empunambi seorang diri menghadapi kecurangan itu. Terlihat beberapa orang setianya telah turun bersama menghadapi setiap musuh yang datang membantu dia Halayuda. Termasuk mengambil alih menghadapi ikal-ikalan bang. Akibatnya, dia Halayuda hanya seorang diri menghadapi Empunambi. Beruntung bahwa hati dan pikiran Empunambi setengahnya berada di medan pertempuran, mengendalikan seluruh pasukannya lewat. Jalur para penghubungnya. Terlihat Empunambi dengan ringannya keluar dari serangan lawannya, hanya beberapa kali membuat tekanan-tekanan menembus pertahanan lawannya. Namun setengah hati perlawanan Empunambi telah menguras habis tenaga dia Halayuda. Melihat bahwa dirinya tidak akan mampu seorang diri menghadapi Empunambi, tiba-tiba saja dia Halayuda melompat jauh dan menyelinap di antara keriuhan suasana perperangan. Manusia licik, berkata Empunambi yang telah kehilangan jejak dia Halayuda. Bersama hilangnya dia Halayuda dalam pandangan Empunambi, terlihat seluruh pasukan Majapahit telah bergerak mundur dengan sebuah gelar membentuk sebuah lingkaran cakra besar yang terus bergerak mendekati arah hutan ledok tempuru. Hari telah senja, berkata Empunambi dalam hati sambil menatap mentari yang semakin surut di ujung barat bumi. Bila saja tidak datang senja, pasukan kita sudah berada di ujung kemenangan, berkata Adipati Menak Koncar yang datang mendekati Empunambi. Masih ada waktu besok, wahai putraku, berkata Empunambi dengan senyum penuh kebanggaan hati memandang putranya yang dilihatnya sangat cekatan dan cerdas mengendalikan sayap kanan gelar perang pasukannya. Sementara itu pasukan Majapahit sudah hampir seluruhnya masuk ke dalam hutan, di padang ledok tempuru itu hanya tertinggal pasukan Empunambi. Mari kita kembali ke benteng Randu Agung, berkata Empunambi kepada Adipati Menak Koncar. Demikianlah, wajah senja yang buram mengiringi pasukan Empunambi meninggalkan padang ledok tempuru, meninggalkan mayat-mayat musuh mereka, membiarkan orang-orang yang terluka dari pihak musuh mereka yang sebentar lagi akan dibawa oleh kawan-kawan mereka sendiri. Wajah bumi di ujung senja perlahan semakin redup, iring-iringan pasukan Empunambi telah memasuki jalan utama kademangan Randu Agung, tanpa suara, tanpa derap langkah kaki yang keras menghentak bumi. Sesekali wajah mereka menyapu hamparan persawahan yang sepi di sisi perjalanan mereka. Sementara itu pasukan Diahalayuda yang memasuki hutan ledok tempuru sudah mendekati perkemahannya. Bukan main terkejutnya Diahalayuda manakala melihat para prajurit pepenjaganya sudah dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Mereka telah merampok persediaan pangan kita, berkata salah seorang prajurit pepenjaga bercerita apa yang terjadi di perkemahan tadi siang. Terlihat wajah Diahalayuda seperti terbakar merah, tidak berkata apapun selain bergeratak giginya menahan rasa amarah yang begitu amat hebat dan langsung menuju ke arah gubuknya sendiri. Akhirnya dengan sangat terpaksa beberapa orang prajurit Majapahit itu harus nganglang di malam hari berburu di hutan untuk mempersiapkan ransum para prajurit malam itu dan keesokan harinya. Kasihan memang keadaan para prajurit Majapahit itu, setelah seharian bertempur masih harus menunggu cukup lama, menunggu keberuntungan teman-teman mereka berburu di hutan. Bukan kisah dikala bila tidak cerdik, berkata Tumenggung Jalarananggana dalam hati sambil berbaring di gubuknya memuji kecerdikan Empunambi yang sudah lama dikenalnya itu dalam masa-masa perjuangan menghadapi para prajurit Raja Jayakat Tuang. Roda kehidupan memang sangat aneh, dulu aku dan Empunambi berada dalam satu barisan, sementara saat ini aku dan Empunambi berada di barisan terpisah dan berseberangan, berkata kembali Tumenggung Jalarananggana dalam hati. Namun baru saja Tumenggung Jalarananggana memejamkan matanya yang sudah amat lelah itu, tiba-tiba saja datang seorang prajurit yang memintanya untuk menghadap Mahapati Hriya Halayuda. Sampaikan kepada Mahapati, aku akan segera menghadap, berkata Tumenggung Jalarananggana kepada prajurit itu. Maka tidak lama berselang terlihat Tumenggung Jalarananggana telah keluar dari gubuknya memenuhi panggilan Mahapati Hriya Halayuda. Ternyata ketika Tumenggung Jalarananggana sampai di gubuk Mahapati Hriya Halayuda, dilihatnya sudah ada ikal-ikalan bang dan beberapa perwira tinggi. Dalam pertempuran besok, aku berharap Tumenggung Jalarananggana tetap menjadi senapati pengapitku di sayap kiri dalam gelar di Radamata, berkata dia Halayuda. Terlihat Tumenggung menarik nafas panjang, yang aku khawatirkan akhirnya terjadi juga, berkata Tumenggung Jalarananggana dalam hati membayangkan bahwa dalam pertempuran besok sudah dapat dipastikan dirinya akan berhadapan dengan anak menantunya sendiri. Tumenggung Jalarananggana, adipati menakoncar. Apa yang harus kukatakan kepada kedua putera mereka bila pedangku ternodadah ayahnya, berkata kembali Tumenggung Jalarananggana membayangkan pertempuran yang akan dilaluinya itu. Dan malam itu bulan belum tua di langit kademangan Pronojiwo, sebuah kademangan yang berada di kaki Gunung Semeru. Di saat bumi Lamajang bergelora, kademangan Pronojiwo menjadi tempat pengungsian bagi para warga Lamajang yang merasa yakin bahwa peperangan tidak akan menjalar hingga ke sana. Mungkin karena letaknya berada di ujung paling barat, terpisah oleh sebuah hutan kecil dengan beberapa kademangan terdekatnya. Ternyata Empunambi sangat memperhatikan keselamatan para pengungsi dengan menempatkan 3.000 pasukannya di kademangan Pronojiwo itu. Rangga Pamandana oleh Empunambi dipercayakan memimpin pasukan itu sebagian besar berasal dari para prajurit pengawal kadipatan Belambangan. Di samping menjaga keamanan para pengungsi dan warga kademangan Pronojiwo, pasukan Rangga Pamandana itu juga sebagai pasukan khusus yang sengaja disiapkan oleh Empunambi terpisah dari pasukan induknya di Benteng Randu Agung, jauh dari perhitungan dan pengamatan Mahapati Hidya Halayuda. Tadi siang sebagian dari pasukan Rangga Pamandana telah dengan sangat mudahnya menggasak gudang persediaan Majapahit. Dan dengan penuh kegembiraan hasil jarahan itu langsung dibagi-bagikan kepada para pengungsi dan para warga kademangan Pronojiwo. Dan malam itu nampaknya Rangga Pamandana ingin kembali membuat sebuah kehebohan lain di perkemahan para pasukan Majapahit. Malam ini aku perlu seratus prajurit untuk ngelang-ngelang di hutan Ledok Tempuro, berkata Rangga Pamandana kepada salah seorang kepala kelompok prajurit. Maka tidak lama berselang, terlihat Rangga Pamandana dari seratus orang prajuritnya telah keluar dari kademangan Pronojiwo. Untuk menghindari pengamatan para petugas Majapahit yang pasti telah disebar di berbagai tempat, pasukan Rangga Pamandana tidak melewati jalan utama, tapi memotong di antara pematang sawah menuju hutan Ledok Tempuro. Kita buat mereka tidak tidur semalaman, berkata Rangga Pamandana ketika mereka telah berada di sekitar perkemahan hutan Ledok Tempuro itu. Sementara itu suasana di perkemahan sudah jauh malam, hampir seluruh prajurit Majapahit sudah pulas tertidur setelah lelah dan penat seharian bertempur dan makan malam yang terbatas karena gudang persediaan mereka telah dijarah oleh pasukan Rangga Pamandana. Ada lima pos gardu penjagaan di perkemahan itu, dan di setiap waktu secara bergilir mereka berkeliling perkemahan untuk memastikan keadaan aman terjaga. Malam itu semilir angin terasa sangat dingin seperti menusuk kulit telah membuat para penjaga di pos gardu yang berada di ujung perkemahan duduk berhimpitan dan tidak jauh-jauh dari perapian. Namun salah seorang dari para penjaga itu telah melihat di kegelapan malam seseorang tengah menyalakan sebuah perapian. Mungkin seorang prajurit yang masih kelaparan, berburu sendiri unggas di hutan, berkata salah seorang penjaga kepada kawannya. Mari kita dekati, siapa tahu ada unggas lebih, berkata kawan penjaga itu. Sementara itu beberapa kawan mereka tidak begitu peduli dengan pembicaraan dua orang prajurit penjaga itu, masih duduk berhimpitan di depan perapian mereka. Tidak lama berselang kedua prajurit penjaga itu telah mendekati orang yang tengah membuat perapian itu, tubuh orang itu membelakangi mereka sehingga wajahnya belum terlihat jelas. Pendeta menyebar benih di tanah kering, berkata salah seorang penjaga menyebut sebuah kata sandi. Pendeta harusnya dipura, membaca kitab suci, berkata orang itu sambil menambahkan ranting-ranting kecil di perapiannya. Mendengar jawaban kata sandi dari orang itu, terlihat keduanya mengerutkan keningnya langsung berubah sikapnya menjadi penuh kewaspadaan meraba pedang di pinggang masing-masing. Berdiri dan berbalik badan agar kami dapat melihat wajahmu, berkata salah seorang dari penjaga itu kepada seorang lelaki di dekat mereka itu. Maka terlihat lelaki itu berdiri sambil menepak-nepak telapak tangannya yang kotor dan membalikan badannya. Terbelalak matu kedua penjaga itu menatap wajah lelaki yang terlihat tersenyum memandang mereka berdua. Rangga Pamandana, bersamaan keduanya menyebut sebuah nama. Ternyata lelaki yang sendirian membuat perapian itu adalah Rangga Pamandana, tentu saja kedua penjaga itu mengenalnya karena tadi siang Rangga Pamandana dan pasukannya telah menggasak habis gudang persediaan mereka. Namun baru saja keduanya meraba gagang pedang di pinggang, tiba-tiba saja tangan Rangga Pamandana telah mendahuluinya bergerak dengan amat cepat sekali. Plok, plok. Dua kali tangan Rangga Pamandana bergerak menampar wajah keduanya dengan tamparan yang kuat. Terlihat keduanya langsung limbung terlempar dan jatuh di tanah dengan kepala terasa pening berat. Ternyata kejadian yang menimpa kedua penjaga itu dilihat oleh kawan-kawan mereka. Ada sesuatu menimpa kedua teman kita, berkata salah seorang dari para penjaga itu sambil menunjuk ke arah kedua kawan mereka yang terjatuh itu. Serempak delapan orang penjaga itu telah berloncatan berlari. Termangu mereka semuanya karena mengenal siapa lelaki yang telah merobohkan kedua kawan mereka. Rangga Pamandana, berkata beberapa orang masih mengenal Rangga Pamandana yang tengah berdiri tegak sambil melayangkan senyumnya kepada kedelapan penjaga itu. Mengapa salah seorang dari kalian tidak membunyikan tanda bahaya? Bertanya Rangga Pamandana kepada prajurit penjaga itu. Mendengar pertanyaan dari Rangga Pamandana para prajurit penjaga saling berpandangan membenarkan perkataan Rangga Pamandana itu. Jaluk, lekas kamu bunyikan pertanda, sementara kami akan menahan orang ini agar tidak lari, berkata salah seorang prajurit penjaga itu kepada kawannya yang bernama Jaluk. Terlihat Jaluk sudah langsung berlari ke gubuknya di mana alat kentongan ada di sana. Namun bersamaan dengan itu pula, sepuluh prajurit Rangga Pamandana telah menyelingap masuk ke kandang kuda. Aku tidak akan lari, mari kita memanaskan tubuh kita di malam dingin ini, berkata Rangga Pamandana ketika merasa yakin sepuluh orang pasukannya telah berhasil menyelingap ke kandang kuda. Namun baru saja Rangga Pamandana berkata, terdengar suara kentongan tanda bahaya bergema di malam yang sepi itu. Maka tidak lama berselang, ketujuh orang prajurit penjaga sudah mengepung Rangga Pamandana dengan pedang terhunus di tangan mereka. Kita tahan orang ini, sebentar lagi kawan-kawan kita akan turun membantu, berkata salah seorang prajurit penjaga kepada kawan-kawan mereka. Perkataan salah seorang prajurit penjaga itu seperti menumbuhkan keberanian di hati kawan-kawannya, terlihat dua orang prajurit penjaga dari arah berbeda telah melayangkan pedangnya ke arah Rangga Pamandana. Nampaknya kalian banyak berlatih dengan patok-patok mati, berkata Rangga Pamandana sambil bergeser selangkah. Bukan main kecewanya kedua orang penyerang itu yang telah kehilangan sasarannya. Namun keempat kawannya sudah langsung bergerak menyusul menerjang Rangga Pamandana. Demikianlah susul menyusul serangan dihadapi oleh Rangga Pamandana, namun tidak satupun serangan yang dapat mencederainya, Rangga Pamandana dapat bergerak dengan cepatnya seperti tengah bermain-main dengan bahaya, seperti tengah menunggu sesuatu. Ternyata yang ditunggu Rangga Pamandana adalah kedatangan para penjaga dari gardu yang lain yang datang mendekati arah suara kentongan. Ternyata yang ditunggu Rangga Pamandana juga terbangunnya para prajurit Majapahit yang tengah tertidur, terbangun dan keluar dari gubuknya langsung berlari ke arah suara kentongan bahaya. Ketika para penjaga berlari mendekat, ketika para prajurit terbangun dan datang mendekat, Rangga Pamandana masih juga belum melarikan dirinya, masih bermain-main dengan ketujuh orang penjaga yang menyerangnya. Apa sebenarnya yang masih ditunggu oleh Rangga Pamandana? Ternyata Rangga Pamandana menunggu suara langkah kaki kuda yang panik berlari ke berbagai arah. Luar biasa kehebohan terjadi di perkemahan pasukan Majapahit, manakala para penjaga di beberapa pos ronde datang mendekat, manakala beberapa prajurit terbangun, dan di saat semua orang datang mendekati Rangga Pamandana untuk membantu meringkusnya, terdengarlah suara drap langkah kaki kuda tanpa penunggangnya, kuda-kuda itu dibuat menjadi panik oleh pasukan Rangga Pamandana yang telah menyelingap ke kandang kuda, memuka lebar-lebar kandang kuda. Semua metu tertuju ke arah kuda-kuda yang berlari tanpa arah, ratusan kuda berlari bersama ke segala arah penjuru, bahkan ada yang berlari berlawanan arah dengan beberapa prajurit yang baru datang. Suasana perkemahan yang semula sepi berubah menjadi suara riuh yang ramai, suara derap, suara ringkik kuda dan suara orang berteriak. Kejar dan tangkap kuda-kuda itu, berteriak beberapa orang tengah mengejar kuda-kuda mereka. Itulah kehebohan yang tengah ditunggu oleh Rangga Pamandana, sesaat tiada ada prajurit Majapahit yang memperhatikannya, sesaat itu dipergunakan Rangga Pamandana untuk melarikan dirinya menghilang di kegelapan hutan. Ternyata Rangga Pamandana tidak pergi jauh-jauh dari perkemahan itu, masih bersembunyi di dalam kegelapan hutan ledok tempuru. Apakah masih ada kehebohan lain yang ditunggu oleh Rangga Pamandana? Ternyata ketika para penjaga meninggalkan pos gardu penjagaan mereka, manakala beberapa prajurit terbangun mendengar suara kentonan bahaya dan langsung keluar meninggalkan gubuk-gubuk mereka, maka di saat itulah beberapa pasukan Rangga Pamandana telah mendekati gubuk-gubuk kosong yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Dari tempat kejauhan, Rangga Pamandana melihat api mulai menjalar membakar beberapa buah gubuk di perkemahan pasukan Majapahit. Laksana sebuah perapian besar di malam gelap yang dingin, lidah kobaran api begitu cepat membakar batang kayu gubuk bahkan telah merambat menjilat gerumbul dan semak-semak hutan di sekelilingnya. Rangga Pamandana tersenyum melihat para prajurit Majapahit bahwa membahu memadamkan api agar tidak merambat ke gubuk lainnya. Apakah ada orang kita yang tertinggal? bertanya Rangga Pamandana kepada beberapa orang prajuritnya, memastikan bahwa jumlah mereka lengkap tidak satupun yang berkurang. Akhirnya setelah merasa yakin tidak ada seorang pun yang tertinggal, Rangga Pamandana mengajak pasukannya kembali ke kademangan Pronojiwo. Beberapa prajurit merasa bangga atas kepedulian Rangga Pamandana itu, merasa dinaungi dan dilindungi oleh pimpinan mereka sendiri. Mari kita kembali ke kademangan Pronojiwo, berkata Rangga Pamandana kepada para prajuritnya. Sebagai mana mereka berangkat, ketika kembali menuju arah kademangan Pronojiwo mereka tidak melewati jalan utama, tapi menyusuri persawahan yang kering ditumbuhi banyak semak dan terumputan. Dan tengah perjalanan, Rangga Pamandana telah mengutus seorang prajuritnya ke benteng Randu Agung untuk menyampaikan berita kepada ampunambi tentang apa yang terjadi atas perkemahan pasukan Majapahit di hutan ledok tempuro. Sementara itu kebakaran di perkemahan pasukan Majapahit tidak bisa dipadamkan dan telah menjalar semakin membesar melahap habis perkemahan mereka. Dan malam itu dengan sangat terpaksa para prajurit Majapahit beristirahat di bawah langit terbuka. Rangga Pamandana, dua kali orang itu membuat keonaran, berkata Mahapati Hidya Halayuda dengan kata-kata penuh kemarahan. Besok pagi, prajurit kita tidak siap menghadapi pertempurannya. Apakah sebaiknya kita mundur kembali ke kademangan Japan, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada Mahapati. Namun ketinggian hati Mahapati telah membuatnya tidak lagi dapat berpikir jernih, baginya peperangan ini adalah peperangan antara dua orang patih kerajaan Majapahit, dan dirinya telah berjanji kepada Raja Jaya Nagara untuk dengan segera membawa ampunambi, hidup atau mati. Besok kita tetap bertempur menghadapi musuh di Padang Ledok Tempuro, katakan kepada prajurit bahwa bila mereka ingin makan, mereka harus mengalahkan musuh hari itu juga, berkata Mahapati dengan ketinggian hatinya tidak mengindahkan usulan Tumenggung Jalara Nanggana. Seandainya Mahapati Diahalayuda menerima usulan Tumenggung Jalara Nanggana, seandainya membuang jauh-jauh rasa ketinggian hatinya, mau berpikir jernih memahami keadaan para prajuritnya, persediaan pangannya yang menipis serta istirahat yang sangat kurang, pastinya Mahapati Diahalayuda akan memutuskan lain. Dan seandainya malam itu Diahalayuda melihat apa yang tengah dilakukan oleh pasukan Mpunambi di Benteng Randu Agung, pastinya Diahalayuda akan berpikir lain. Malam itu Diahalayuda tidak mengetahui bahwa pasukan Mpunambi di Benteng Randu Agung tengah bersiap diri bergerak di dini hari, bergerak langsung menyerang pasukan Diahalayuda langsung di hutan Ledok Tempuro. Beri awal dari utusan Rangga Pamandana yang telah bertemu langsung dengan Mpunambi, menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh pasukan Rangga Pamandana di perkemahan pasukan Majapahit itu. Maka malam itu juga Mpunambi telah membangunkan prajuritnya yang bertugas di dapur umum untuk menyiapkan makanan untuk pasukannya yang sengaja belum dibangunkan agar dapat beristirahat dengan cukup. Manakala ransum para prajurit sudah siap, malam sudah berada di tiga perempat malam, barulah Mpunambi membangunkan para prajuritnya, mengisi perutnya agar memberikan kekuatan baru. Demikianlah, di penghujung malam yang masih gelap dan dingin, terlihat pasukan Mpunambi telah keluar dari regol pintu gerbang Benteng Randu Agung. Iring-iringan pasukan Mpunambi yang berbaris panjang terlihat seperti seekor ular naga raksasa merayap di jalan utama Kademangan Randu Agung. Cahaya obor di tangan setiap prajurit seperti sisik-sisik emas yang menyala-nyala bergerak di malam gelap itu. Demikianlah, laksana seekor ular naga raksasa di malam gelap, pasukan besar itu telah merayap bergerak terus hingga akhirnya telah berada di ujung timur Kademangan Randu Agung. Buka macu kepalamu lebar-lebar, barisan hantukah yang kamu lihat bergerak di padang ledok tempuro itu, berkata seorang prajurit Majapahit yang ditugaskan mengamati keadaan di ujung hutan ledok tempuro kepada kawannya sambil menunjuk ke arah padang ledok tempuro. Mereka bukan barisan hantu, tapi sebuah pasukan besar yang tengah bergerak, berkata kawannya memastikan. Nampaknya mereka mengarah ke hutan ini, malah petaka besar akan menimpa pasukan kita, berkata kembali petugas pengamat itu kepada kawannya. Demikianlah, terlihat kedua petugas pengamat itu telah langsung berbalik badan berlari masuk ke dalam hutan. Bukan main terkejutnya dia halayuda mendengar berita dari dua orang petugas pengamatnya tentang sebuah pasukan besar yang tengah menuju ke hutan ledok tempuro. Tak ada dalam pikirannya sedikitpun bahwa Empunambi telah mengambil kesempatan menyerang pasukannya di malam itu juga. Ternyata Empunambi seorang manusia licik yang ku kenal di dunia ini, berkata dia halayuda penuh hamarah di hadapan tumenggung jala rananggana dan ikal-ikalan bang. Bila saja ada cahaya yang menerangi wajah tumenggung jala rananggana saat itu, pasti akan terlihat sedikit senyum nyinyir yang menertawakan diri maha patih dia halayuda seakan berkata, Kamulah manusia terbodoh yang ku kenal di dunia ini. Namun yang keluar dari bibir tumenggung jala rananggana berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, masih ada waktu untuk menyelamatkan pasukan kita, menyingkir keluar dari hutan ini, berkata tumenggung jala rananggana kepada dia halayuda. Tidak, 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 kita bukan sekumpulan tikus sawah, tapi sekumpulan pasukan majapahit yang punya harga diri tinggi. Kita tidak akan lari setapak pun, kita hadapi mereka, berkata dia halayuda kepada tumenggung jala rananggana. Bila memang itu keputusan maha patih, aku pamit diri untuk menyiapkan pasukanku, berkata tumenggung jala rananggana berpamit diri kepada dia halayuda sebelum isi perutnya seperti ingin muntah merasa sangat muak melihat sikap dia halayuda yang sangat tinggi hati itu. Ikal ikalan bang, apakah kamu juga punya pikiran yang sama seperti tumenggung pengecut itu, berkata dia halayuda kepada ikal ikalan bang ketika tumenggung jala rananggana telah jauh dari mereka berdua. Terlihat ikal ikalan bang tidak langsung menjawab, hati dan pikirannya diam-diam membenarkan usulan tumenggung jala rananggana. Menurutku, pasukan kita memang tidak punya kesiapan untuk menghadapi musuh, berkata ikal ikalan bang. Enyahlah kamu dari hadapanku, berkata dia halayuda penuh kemarahan. Tanpa berkata apapun, terlihat ikal ikalan bang telah berbalik badan meninggalkan dia halayuda seorang diri. Ikal ikalan bang dan tumenggung jala rananggana memang seperti tengah digayuti kebimbangan hati, mengikuti kebenaran pikirannya atau mengikuti senapati agung mereka yang tinggi hati dan sangat keras kepala itu yang berujung kehancuran pasukannya sendiri. Para prajurit majapahit yang berada di bawah kendalinya selama ini, yang sebagian besar sudah menyatu dengan kehidupannya, yang dikenal juga secara kesehariannya, yang dikenal juga para keluarganya. Sementara saat itu demi kesetiaannya kepada perintah Seng Mahapati harus membiarkan prajuritnya masuk ke jurang kematiannya. Persiapkan prajurit kalian, berkata tumenggung jala rananggana kepada para perwira tingginya. Ternyata para prajurit majapahit dapat diandalkan, mereka nampaknya sudah terlatih untuk siap siaga menghadapi berbagai macam keadaan darurat, terlihat mereka dengan sigap telah bergabung dalam kesatuan masing-masing. Terlihat semua obor di perkemahan itu sudah dimatikan, gelap pekat memenuhi suasana di perkemahan itu. Dan ribuan metu dengan hati mencekam menanti dengan perasaan berdebar kehadiran musuh di kegelapan malam. Gila, mereka datang dengan jumlah dua kali lipat dari kemarin, berkata dia halayuda manakala melihat puluhan ribu obor telah muncul di kegelapan hutan malam. Ternyata siasat empunambi dapat mengelabdobai pengelihatan musuhnya, menggetarkan perasaan musuhnya seakan-akan jumlah prajuritnya berlipat ganda. Padahal yang bertambah adalah obor di tangan para prajurit lamajang di mana setiap orang membawa dua buah obor. Suasana di tengah hutan ledok tempuro itu menjadi semakin mencekam manakala obor di tangan prajurit lamajang telah dimatikan. Para prajurit lamajang seperti menghilang di kegelapan malam. Berdebar perasaan sebagian besar prajurit majapahit, mereka seperti menghadapi prajurit hantu yang dapat seketika muncul di hadapan mereka, atau bahkan dapat muncul seketika dari arah belakang mereka sendiri. Kegelisahan itulah yang tengah melanda sebagian para prajurit majapahit di kegelapan malam menanti dengan hati dan perasaan cemas kemunculan musuh mereka. Kegelisahan para prajurit majapahit akhirnya terpecahkan bersama dasir ribuan suara anak panah berapi yang datang arah depan mereka. Serangan anak panah berapi yang datang dengan sangat tiba-tiba itu benar-benar membuat para prajurit majapahit menjadi sangat panik, ratusan orang tidak dapat menghindarinya lagi telah terluka terkena anak panah berapi. Serangan anak panah yang membabi buta itu ternyata hanya sebuah permulaan awal kejutan, karena kejutan-kejutan lainnya ternyata datang tidak kalah hebatnya karena selang waktu yang amat singkat setelah hujan anak panah berapi itu telah terdengar suara riuh bergemuruh pasukan empunambi yang datang dan muncul dengan sangat tiba-tiba sekali dari arah kanan dan kiri pasukan majapahit. Disinilah terlihat kecerdasan empunambi sebagai seorang senapati perang yang sangat tulung, dapat memanfaatkan medan kegelapan hutan menjadi berpihak kepada pasukannya. Ternyata setelah memerintahkan pasukannya untuk mematikan obor yang menyala, empunambi memisahkan pasukannya dalam tiga kelompok besar, satu kelompok diam di tempat sebagai pasukan pemanah, sementara dua kelompok lainnya bergerak bergeser ke kiri dan ke kanan perkemahan musuh. Maka ratusan prajurit majapahit telah menjadi korban, mulai dari terkena panah hingga menjadi tunggul-tunggul sasaran pedang pasukan empunambi yang datang dari arah kegelapan malam. Luar biasa, dalam waktu yang amat singkat itu sepertiga pasukan majapahit menyusut tajam tidak mampu menahan gelombang serangan pasukan empunambi yang datang dari tiga penjuru arah kegelapan malam. Jangan terpecah dari kelompok kalian, berkata Tumenggung Jala Rananggana di tengah kepanikan para prajuritnya. Ternyata teriakan Tumenggung Jala Rananggana telah menyadarkan prajuritnya, mereka pun langsung bersatu padu menghadapi gelombang terjangan lawan-lawan mereka. Sementara itu di sisi lainnya, Ikal-Ikalan Bang juga telah dapat membangkitkan kesadaran para prajuritnya untuk tidak panik, menyatukan kelompok-kelompoknya kembali. Namun kemenangan awal telah berpihak kepada pasukan empunambi, pasukan majapahit yang telah menyusut tajam itu seperti tidak mampu lagi menahan arus gelombang serangan pasukan empunambi yang menjepit dari tiga penjuru itu. Kita bertemu lagi, wahai maha patih majapahit, berkata empunambi yang dapat menerobos medan pertempuran menemui maha patih Diyahala Yuda. Tidak perlu susah payah mencarimu, wahai pemberontak, berkata Diyahala Yuda mencoba menutupi rasa gentarnya mengingat dalam pertempuran sebelumnya dirinya mengakui tenaga lawannya yang sangat kuat seperti membentur gunung karang itu. Ternyata empunambi tidak dapat dikelabui dengan sebuah gertakan, dirinya dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Diyahala Yuda sebenarnya. Panggil dua atau tiga orang perwiramu, agar kamu dapat bersembunyi dari setiap seranganku, berkata empunambi sambil tersenyum memandang Diyahala Yuda. Ternyata Diyahala Yuda berhati picik dan tidak punya rasa malu, tiba-tiba saja telah bersuit panjang memanggil para perwiranya. Tidak tanggung-tanggung, enam orang perwira telah datang siap membantunya. Di kegelapan malam ini tidak ada yang melihat dirimu, bersiaplah untuk mati, berkata Diyahala Yuda sambil memberi perintah kepada para perwiranya langsung menerjang ke arah empunambi. Memang tidak seorang pun yang melihat keberadaan empunambi, semua orang tengah menghadapi lawan masing-masing dalam sebuah perang berubuh tanpa gelar perang di kegelapan malam di hutan ledok tempuru. Tapi empunambi tidak surut menghadapi Diyahala Yuda dan pembantunya itu, dengan lincah dan gesit melepaskan diri dari kepungan-kepungan mereka bahkan beberapa kali dapat membalas serangan yang cukup berbahaya. Sementara itu tidak terasa cahaya pagi sudah mulai merayap pihutan ledok tempuru. Mata para prajurit sudah mulai dapat melihat rumputan hijau, batang-batang kayu, semak belukar dan tentunya hingar-bingar suasana peperangan yang terlihat semakin nyata. Namun kemenangan di serangan awal menjadi pertanda kemenangan-kemenangan berikutnya bagi pasukan empunambi. Terdengar untuk pertama kali suara sorak sorai dari sebuah kelompok pasukan empunambi yang telah dapat menundukkan kelompok lawannya. Suara sorak sorai itu benar-benar menciutkan hati dan perasaan para prajurit Majapahit. Dan kembali suara sorak sorai terdengar dari belahan lain, suara sorak sorai dari kelompok pasukan empunambi benar-benar membuat hati dan perasaan pasukan Majapahit semakin mengunjuk. Sementara sorak sorai kemenangan dari dua kelompok pasukan empunambi itu telah menambah semangat pasukan empunambi yang mendengarnya, seperti ingin secepatnya menyelesaikan pertempuran mereka dan berteriak bersorak sorai sebagaimana kawan-kawan mereka itu. Tumenggung Jalara Nanggana benar, pasukanmu akan habis binasa semuanya, berkata empunambi sambil tertawa mendengar salah seorang penghubung Diahalayuda yang membawa pesan dari Tumenggung Jalara Nanggana untuk membawa pasukannya mundur. Aku akan mundur setelah dapat membunuhmu terlebih dahulu, berkata Diahalayuda sambil mengejar ke arah Empunambi yang tengah menghadapi dua orang perwiranya. Terang, terang. Sambil keluar melompat dari serangan dua orang lawannya, Empunambi harus menangkis serangan Trisula Kembar di tangan Diahalayuda. Seketika itu juga Diahalayuda merasakan dirinya terdorong dua langkah dan masih merasakan kepedihan kedua telapak tangannya akibat benturan cakra Empunambi yang telah dilambari tenaga sakti sejatinya amat kuat itu. Beruntung empat orang perwira majapahit sudah datang menghadang menghalangi Diahalayuda dari Empunambi yang melangkah mendekatinya. Namun Empunambi terlihat merasa ringan-ringan saja menghadapi keempat perwira itu, juga ketika dua orang perwira lainnya, bahkan ketika Diahalayuda sudah tatak kembali ikut bergabung mengeroyok Empu. Nambi, lihatlah pasukanmu sudah semakin menyusut, berkata Empunambi kepada Diahalayuda sambil bergerak menghindari dua orang penyerangnya. Ternyata sambil menghadapi Diahalayuda dan para perwiranya, Empunambi masih sempat melihat secara keseluruhan suasana pertempuran di hutan ledok tempuro itu. Sebagaimana yang dilihat oleh Empunambi, pasukan majapahit yang dijepit dari tiga penjuru itu memang semakin menyusut jumlahnya. Nampaknya semangat pasukan majapahit sudah terlihat semakin rapuh, mungkin karena istirahat serta makan yang sangat terbatas benar-benar mempengaruhi kesiapan lahir dan batin pasukan yang berada dalam kepemimpinan Mahapati Diahalayuda itu. Sementara itu pasukan Empunambi seperti seekor ayam aduan yang giras baru keluar dari kurungan Sengpawang perawat ayam aduan, tandang pasukan Empunambi benar-benar menguasai semua garis pertempurannya. Suasana pertempuran yang sudah terlihat pincang di pihak pasukan majapahit itu telah membuat Tumenggung Jalara Nanggana harus selalu berada di tengah-tengah kelompoknya memberikan arahan dan pengendaliannya yang diakini lambat tapi pasti akan hancur binasa dalam kekalahan yang besar. Namun dengan sangat gigihnya Tumenggung Jalara Nanggana selalu mendatangi kelompoknya yang dilihatnya mendapatkan tekanan pihak musuh. Cakramu benar-benar sangat mengerikan, wahai anak menantuku, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada seorang lelaki dengan senjata cakra di tangannya yang sangat menggiriskan hati telah melemparkan begitu banyak korban di pihak pasukan majapahit. Ternyata lelaki bersenjata cakra yang dipanggil sebagai anak menantu oleh Tumenggung Jalara Nanggana itu tidak lain adalah Adipati Menakkoncar. Ternyataan Anda hari ini telah salah menempatkan diri berada di pasukan ini, berkata Adipati Menakkoncar berdiri mematung penuh rasa kebimbangan. Anak menantu tidak salah berdiri, tapi peperangan inilah yang salah sehingga kita satu keluarga harus berdiri berseberangan, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada Adipati Menakkoncar. Ananda merasa berat mengangkat cakra ini, berkata Adipati Menakkoncar. Ayah mertuamu juga seperti berat mengangkat pedang ini, takut melukaimu, berkata Tumenggung Jalara Nanggana. Bila demikian aku akan mencari lawan lain, berkata Adipati Menakkoncar sambil melangkah menjauhi ayah mertuanya itu. Lindungi dirimu dari pedang musuh, wahai anak menantuku, berkata Tumenggung Jalara Nanggana sambil melompat ke garis pertempuran yang berlawanan arah dengan anak menantunya itu. Dan tidak lama kemudian sorak-sorai terdengar dari pihak pasukan Mpunambi, terdengar dari arah Adipati Menakkoncar menempatkan dirinya. Suara sorak-sorai pasukan Mpunambi itu seperti Merobek-erobek hati dan perasaan Tumenggung Jalara Nanggana, mengiris airis hatinya yang tengah diombang-ambingkan oleh gelombang kebimbangan antara kecintaannya kepada pasukannya dan kasih sayangnya kepada ayah dua orang cucu tercintanya, Adipati Menakkoncar. Ingin rasanya Tumenggung Jalara Nanggana langsung melompat membantu pasukannya yang tengah mendapatkan tekanan, tapi bersamaan itu pula terbayang wajah dua orang cucu tercintanya seperti menahannya. Sementara itu Mpunambi masih seperti bermain-main menghadapi dia Halayuda dan ke-enam perwira yang membantu mengeroyuknya. Biarkan diriku seorang diri menghadapi mereka, berkata Mpunambi kepada setiap orang yang datang untuk meringankan dirinya itu. Pandangan dan senyum Mpunambi ternyata seperti sirep membuat siapapun langsung menuruti permintaan Mpunambi mencari pertempuran lain. Lihatlah pasukanmu akan tergelas habis, aku beri kesempatan pasukanmu mundur keluar dari pertempuran ini, berkata Mpunambi kepada dia Halayuda. Aku tidak akan mundur sebelum melihat bangkaimu, berkata dia Halayuda sambil menerjang bersama-sama perwira pembantunya. Namun dengan sigap dan lincah Mpunambi sudah begitu cepat berkelit menghindar dan langsung menerjang membuat serangan balasan kepada salah seorang perwira. Ternyata perwira itu tidak siap dan lengah. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba saja terarah kepadanya. Prak! Tempurung kaki kanan perwira itu terbentur cakra Mpunambi yang meluncur begitu cepat dan tiba-tiba itu. Terlihat perwira itu terlempar jatuh dan bergulingan merasakan sakit yang amat sangat di bagian tulang tempurung kakinya yang remuk. Ciut seketika perasaan dia Halayuda dan kelima orang sisa perwira pembantunya itu melihat keampuhan serangan Mpunambi yang sangat tiba-tiba itu, benar-benar seperti terjangan batu karang di tanah curam, meluncur tak mampu dihindari oleh siapapun. Kalian tidak akan mampu menahan kerasnya cakra ku ini, tapi kalian juga tidak akan mampu menahan 3.000 pasukan cadanganku yang datang dari arah belakangmu, berkata Mpunambi sambil berdiri tegak. Ternyata Mpunambi tidak sekedar berkata sesumbar, dia Halayuda yang terlatih pendengarannya telah mendengar suara sorak-sorai yang datang bukan di arna pertempuran, tapi dari arah belakang mereka meski masih sangat jauh. Kamu benar-benar licik, Mpunambi, berkata dia Halayuda dengan gemeretak gigi menahan rasa amarah yang amat sangat. Sementara itu suara sorak-sorai dari kejauhan semakin santar terdengar, semakin mendekat meruntuhkan semangat bertempur pasukan Majapahit. Dengar dan pasang telingamu, siapa yang datang, berkata Mpunambi sambil tersenyum berdiri tegak. Penuh percaya diri yang tinggi. Ternyata suara sorai pasukan yang datang itu terdengar semakin jelas. Kami pasukan dari belambangan, sisakan kami musuh, demikian suara itu bergemas semakin jelas terdengar mendekati arah pertempuran. Pasti kamu sudah pernah mengenal pimpinan pasukan cadanganku itu, dialah Rangga Pamandana, berkata Mpunambi masih dengan senyumnya. Cahaya matahari terlihat berada di puncak Cakrawala, itulah pertanda panggilan untuk datang pasukan cadangan yang sudah diatur oleh Mpunambi membawa tenaga dan nafas baru bagi pasukannya. Akhirnya suara sorak-sorai pasukan cadangan yang dipimpin oleh Rangga Pamandana itu terdengar begitu jelas berputar-putar di antara batang-batang pepohonan dan mengisi seluruh arna pertempuran di hutan ledok tempuro itu. Kami pasukan dari belambangan, sisakan kami musuh, demikian sorak-sorai suara pasukan cadangan itu menciutkan hati setiap jiwa prajurit Majapahit terdengar semakin jelas. Dan akhirnya suara sorak-sorai itu berhenti-berganti menjadi suara gemuruh air bah yang tumpah membanjiri arna pertempuran dari arah belakang pasukan Majapahit. Pasukan yang baru datang itu memang seperti sebuah air bah yang tumpah, langsung meluluh lantakan beberapa orang pasukan Majapahit yang berbalik badan menghadang mereka. Jiwa dan semangat prajurit Majapahit sudah semakin rapuh, berharap sebuah seruan mundur yang tidak juga kunjung datang. Di saat yang sangat genting itu, tiba-tiba saja sepasukan prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Jalara Nanggana datang dengan gelar perang Cakrabiu hanya menerobos ke tengah-tengah pertempuran. Lupakan masalah harga dirimu, ku beri kesempatan pasukanmu mundur, berkata Mpunambi kepada dia Halayuda. Jangan sombong, aku pasti datang kembali membawamu hidup atau mati, berkata dia Halayuda yang langsung masuk menerobos ke dalam lingkaran barisan cakranya. Maafkan bila aku lancang mengambil alih perintah untuk mundur, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada dia Halayuda yang baru masuk bersama beberapa prajurit lainnya. Kali ini kamu benar, berkata dia Halayuda kepada Tumenggung Jalara Nanggana. Maka dalam waktu yang amat singkat, lingkaran cakra yang pimpin oleh Tumenggung Jalara Nanggana itu semakin membesar menyerap seluruh prajurit Majapahit masuk ke dalamnya. Gelar perang Cakrabiuha memang sebuah gelar perang pertahanan yang amat kuat, orang sakti manapun tidak akan berani coba-coba memasukinya. Dan setiap prajurit di tataran paling rendah sekalipun pasti sudah tahu bahwa itulah sebuah gelar perang mundur menyelamatkan pasukan yang tersisa dari kewancurannya. Biarkan mereka mundur, berkata Mpunambi. Kepada pasukannya manakala melihat lingkaran cakra pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Tumenggung Jalara Nanggana itu bergerak mundur ke arah utara hutan ledok tempuro. Mendengar seruan Mpunambi, seluruh prajurit Lamajang telah membiarkan pasukan musuh bergerak menjauhi arna pertempuran. Akhirnya pasukan Majapahit itu telah jauh terpisah masuk ke arah utara hutan ledok tempuro dan menghilang di kelebatan hutan rimba. Mereka pergi meninggalkan kawan-kawannya yang mati dan terluka, berkata Mpunambi kepada Adipati Menakkoncar. Kami akan segera memerintahkan sebagian pasukan untuk menolong mereka yang terluka, berkata Adipati Menakkoncar seperti paha makna perkataan ayahandanya itu. Maka tidak lama berselang terlihat beberapa orang turun menolong para korban peperangan itu, tidak melihat musuh atau kawan lagi, nilai-nilai naluri kemanusiaan telah mulai hidup kembali di ujung pertempuran itu yang nyaris merubah manusia menjadi sekelompok hewan buas yang saling menggeram menunjukkan taring dan cakarnya yang amat tajam dan runcing, membunuh atau terbunuh. Hanya itulah yang ada dalam pikiran setiap manusia di sebuah medan pertempuran. Dan sangkala terlihat redup sembunyi di kelebatan hutan ledok tempuro manakala beberapa orang tengah memisahkan mayat-mayat korban pertempuran itu, memisahkan mayat kawan dan mayat musuh mereka untuk dikebumikan di tempat terpisah. Mayat-mayat, pasukan Majapahit nampaknya telah langsung dikebumikan di hutan ledok tempuro, sementara mayat prajurit lamajang mereka bawa kembali ke kampung halaman masing-masing dengan maksud pihak keluarga mereka masih dapat melihat wajah saudara, anaknya atau kekasihnya untuk yang terakhir kalinya. Mari kita kembali ke benteng Randu Agung, berkata Mpunambi kepada putranya. Terdengar suara Adipati menak koncar yang mengguntur memberi aba-aba pasukannya untuk bergerak. Suara itu terdengar bergema berputar-putar di antara batang-batang pohon hutan ledok tempuro. Maka terlihatlah iring-iringan pasukan segelar sepapan pasukan Mpunambi telah bergerak menerobos hutan ledok tempuro seperti seekor ular naga raksasa besar meliuk-liuk di antara bebatuhan dan pohon-pohon besar semaki jauh meninggalkan sisa perkemahan yang hangus terbakar. Keesokan harinya, berita tentang kemenangan pasukan Mpunambi yang gilang-gemilang itu telah membuat kegembira semua warga di bumi lamajang, mereka langsung turun gunung kembali ke kampung halaman masing-masing setelah beberapa hari hidup di tempat pengungsian. Namun kepada para penduduknya, Adipati menak koncar memberitahukan bahwa peperangan masih belum berakhir, pasukan Majapahit akan datang kembali dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kapan pasukan Majapahit akan datang kembali belum dapat kita pastikan, untuk sementara kalian dapat pulang ke rumah masing-masing, bercocok tanam atau beternak, kami akan terus berjaga dan memantau keadaan. Hingga bila saatnya kembali terjadi peperangan tidak akan membawa banyak korban, terutama para orang tua, para wanita dan anak-anak kita, berkata Adipati menak koncar kepada para bebahunya. Demikianlah, Adipati menak koncar dan pasukannya telah kembali ke Kadipaten Lamajang, sementara pasukan gabungan Empunambi yang berasal dari Kadipaten Belambangan dan berbagai daerah di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa tetap berada di Benteng Randu Agung. Lumbung tadi di Benteng Randu Agung ini masih berlimpah, sebagai cadangan ku serahkan lahan persawahan yang luas milik kakek buyutku untuk digarap bersama, berkata Kuda Anjampiani kepada Empunambi. Terima kasih, kamu sudah banyak berkorban untuk kami, berkata Empunambi kepada Kuda Anjampiani. Kakeku selalu berkata bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, kita harus pandai-pandai memilih di mana seharusnya kita berpijak, dan aku merasa telah berpijak di tempat yang benar, berjuang bersama Empunambi, berkata Kuda Anjampiani. Kaketmu sangat benar, wahai Kuda Anjampiani. Hidup di dunia ini memang sangat singkat. Berbahagialah mereka yang banyak menabung kebajikan di kehidupannya yang amat singkat ini, berkata Empunambi dengan wajah penuh berseri-seri kepada Kuda Anjampiani. Demikianlah, sejak saat itu Empunambi seperti telah kembali menjadi seorang guru suci sebagaimana dulu kala sebelum menjadi pejabat patih Amangku Bumi di Istana Majapahit. Hampir setiap malam Empunambi memberikan pencerahan lahir dan batin kepada pasukan gabungannya yang berkumpul di Benteng Randu Agung itu. Para pasukan gabungan yang berasal dari berbagai tempat itu menjadi kerasan tinggal bersama di Benteng Randu Agung seperti layaknya di sebuah padepokan, di siang hari mereka bekerja di sawah ladang untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri, sementara di malam harinya mereka menggarap lahan akal budi mereka, menyemai rasa, citra makna hakikat hidup yang selalu dirawat agar terus tumbuh berkembang lewat siraman rohani lahir dan batin oleh sang guru suci, Empunambi. Sementara itu pasukan Mahapati Hriya Halayuda saat itu masih berada di kademangan Japan menunggu bala bantuan dari kota Raja Majapahit untuk mengganyang kembali bumi Lamajang. Nampaknya kekalahan pasukan Majapahit oleh pasukan Empunambi telah membuat Raja Jaya Negara merasa tercoreng citranya sebagai seorang Raja Agung yang sangat dihormati. Dan ingin membuktikan kebesaran pasukan Majapahit yang kuat dengan menurunkan laskar yang besar untuk menundukkan bumi Lamajang. Rencana penyerangan ke bumi Lamajang dilaksanakan lebih cermat lagi dengan membangun jalur lumbung-lumbung persediaan pangan pasukan Majapahit di beberapa tempat sepanjang perjalanan antara kota Raja Majapahit menuju bumi Lamajang. Sementara kesatuan pasukan yang dikirim bergabung dengan pasukan Mahapati yang masih berada di kademangan Japan saat itu adalah sebuah pasukan dari Kesatuan Jalapati, sebuah kesatuan pasukan khusus yang sangat disegani di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang tumenggung yang sangat mumpuni, cerdas dan punya pengalaman yang luas menghadapi berbagai macam jenis pertempuran, di tempat terbuka maupun di kelebatan hutan rimba. Mata kekuatan di kota Raja Majapahit akan menjadi berimbang dalam mana kesatuan pasukan Jalapati datang bergabung bersama pasukan Mahapati di kademangan Japan, berkata Ki Bancak kepada Empunambi menyampaikan suasana di kota Raja Majapahit. Seberapa besar kekuatan pasukan bayangan yang dimiliki oleh Rakuti, bertanya Empunambi kepada Ki Bancak. Setara dengan kekuatan kesatuan pasukan Jalayuda di benteng tanah hujung galuh, berkata Ki Bancak. Aku berharap itu menggungmahesah semu dapat menggalang kekuatan lain selain kesatuan pasukan Jalayuda di benteng tanah hujung galuh, berkata Empunambi kepada Ki Bancak. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Nyinari Ratih dan pasukan Bayangkara telah menyediakan dirinya berjuang bersama Tumenggungmahesah semu, berkata Ki Bancak. Kemampuan perorangan prajurit di pasukan Sri Kandi dan pasukan Bayangkara dapat diandalkan, berkata Empunambi penuh kegembiraan hati membayangkan masih ada kekuatan lain yang dapat menjadi benteng terakhir menyelamatkan Istana Majapahit. Katakan kepada Tumenggungmahesah semu agar jangan lengah sedikitpun, selalu membayangi gerakan Rakuti. Banyak kemungkinan bisa terjadi bahwa Rakuti bergerak lebih cepat lagi mendahului Mahapatih merebut kekuasaan di Istana Majapahit selagi Mahapatih dan pasukannya masih berada di luar kota Reja Majapahit, berkata kembali Empunambi kepada Ki Bancak. Pesan Empunambi akan aku sampaikan, berkata Ki Bancak kepada Empunambi. Jaga kesehatanmu, wahai prajurit tua, berkata Empunambi sambil melamaikan tangannya mengantar Ki Bancak yang tengah menuruni anak tangga pendapa di benteng Randu Agung itu. Terlihat Ki Bancak terus berjalan menapaki halaman benteng Randu Agung di ujung senja itu dalam tatapan mata Empunambi hingga menghilang di ujung regol pintu gerbang benteng Randu Agung. Angin dingin lembut menyapu wajah Ki Bancak yang telah menyusuri jalan kademangan Randu Agung di keremangan malam itu. Sosok seperti seorang Ki Bancak memang tidak akan membawa perhatian, siapapun tidak akan menyangka bahwa orang tua itu adalah seorang penghubung dalam sebuah sejarah penting pergolakan Majapahit, seorang yang ikut andil menyelamatkan bahtera Majapahit dari badai dan prahara yang berkecamuk di saat itu. Aku berharap tanaman jagung itu dapat dipanen sebelum datangnya prahara di bumi Majapahit ini, berkata Ki Bancak dalam hati ketika melewati sebuah ladang jagung yang tumbuh subur. Sebagai seorang yang pernah mengalami masa perang dan masa damai di bumi Majapahit, kecamuk yang tengah berlangsung antara istana Majapahit dan Keluarga Empunambi benar-benar membuat dirinya menjadi sangat prihatin, berharap prahara itu selekasnya berakhir. Selama ini ku percaya bahwa seorang raja adalah pilihan para dewa, mungkinkah para dewa bisa salah memilih, berkata Ki Bancak dalam hati sambil berjalan menyayangkan sikap raja jaya negara yang lemah mudah terhasut oleh bisikan-bisikan orang lain sehingga memusuhi. Empunambi, sahabat setia ayahandanya sendiri. Tidak terasa langkah kaki Ki Bancak telah membawanya hingga di kota Kadipaten Lamajang, menyusuri jalan-jalan utamanya yang sepi di malam itu, melihat rumah-rumah penduduk yang telah dihuni kembali ditandai pelita minyak jarak yang tergantung di depan rumah setiap penduduk. Kemapanan dan kenyamanan para warga kota Kadipaten Lamajang ini sebentar lagi akan berubah, mereka harus kembali lagi ke pengungsiannya, hidup dengan segala keterbatasannya, berkata Ki Bancak dalam hati sambil memandang kerlap-kerli pelita rumah penduduk di sepanjang perjalanan malamnya memasuki kota Kadipaten Lamajang. Akhirnya langkah kaki Ki Bancak terlihat sudah semakin menjauhi kota Kadipaten Lamajang. Gerbang Gapura ini akan menjadi saksi bisu, pasang surut kehidupan warga Lamajang, masa perang dan masa damai di bumi Lamajang ini, berkata kembali Ki Bancak dalam hati manakala melewati sebuah gerbang Gapura perbatasan kota Kadipaten Lamajang yang kokoh berdiri seperti raksasa bisu di kegelapan malam. Aku akan mencari tempat beristirahat sejenak, agar tidak memasuki kademangan Japan di saat hari masih gelap, berkata Ki Bancak dalam hati yang merencanakan dirinya sendiri memasuki kademangan Japan di saat pagi sudah terang tanah agar tidak menjadi bahan perhatian dan kecurigaan para prajurit Majapahit yang pastinya sudah memasang banyak petugasnya mengawasi daerah sekitarnya, terutama para pendatang yang berjalan dari arah bumi Lamajang. Terlihat Ki Bancak tengah bersandar di sebuah batu besar di bawah sebuah pohon besar, nafas orang tua itu terlihat kembang kempis dengan mati yang terpejam, nampaknya tengah menikmati lonjoran kaki tuanya setelah setengah malam berjalan tiada henti. Ketika langit bersulam tipis warna kemerahan, terlihat Ki Bancak sudah bersiap-siap diri untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Ternyata Ki Bancak sangat berpengalaman mengatur perjalannya sendiri, berusaha mengambil arah yang berbeda ketika berangkat. Nampaknya Ki Bancak sangat berhati-hati agar tidak dapat bertemu orang-orang yang sama di perjalanannya, apalagi orang yang kebetulan dari pihak lawan. Kadang Ki Bancak harus mengambil arah memutar agar membingungkan siapapun orang yang kebetulan mengikutinya. Naluri mantan petugas telik sandi ini memang telah mendarah daging di dalam diri orang tua itu. Dan kali ini untuk menuju arah kademangan Japan, terlihat Ki Bancak tidak menempuh lewat jalur yang biasa dilewati para pedagang, tapi mengambil arah melengkung yang lebih sepi dan jarang dilewati orang pada umumnya. Ternyata Naluri keperajuritannya telah membawanya ke sebuah ladang jagung yang cukup luas. Nampaknya inilah lumbung hidup yang paling terdekat menuju arah Lamajang, pasti ada banyak lagi ditanam lumbung-lumbung hidup sepanjang jalan dari arah kota Raja Majapahit menuju arah Lamajang, berkata Ki Bancak dalam hati sambil berusaha menjauhi sebuah gubuk yang ada tidak jauh dari ladang jagung itu. Terlihat Ki Bancak sudah jauh meninggalkan ladang jagung yang cukup luas itu. Nampaknya Tumenggung Jalapati seorang yang sangat cerdas, tidak ingin kalah berperang hanya karena prajuritnya kelaparan kehabisan ransum makanan, berkata Ki Bancak dalam hati sambil terus berjalan menjauhi ladang jagung yang dicurigainya sebagai salah satu lumbung hidup yang sengaja ditata untuk sebuah persiapan peperangan menghadapi pasukan empunambi di bumi Lamajang. Demikianlah, Ki Bancak terus berjalan menuju arah kademangan Japan. Di tempat-tempat yang dianggapnya sangat sepi terlihat Ki Bancak telah menggunakan kemampuannya yang jarang dimiliki oleh orang biasa, berlari cepat. Ternyata orang tua itu punya kemampuan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, telah berlari melesat terbang tanpa merasakan kelelahan sedikitpun. Dan ketika dirasakan dirinya telah mendekati arah kademangan Japan, terlihat Ki Bancak kembali berjalan seperti biasa, tertatih-tatih layaknya seorang pengembara tua. Pak tua, carilah jalan lain. Terlarang siapapun memasuki perkemahan prajurit Majapahit, berkata seorang prajurit Majapahit kepada Ki Bancak di sebuah jalan menuju arah bulakan panjang. Ki Bancak yang sudah mengetahui bahwa bulakan panjang itu sebagai perkemahan pasukan Majapahit, terlihat berpura-pura heran. Dua tahun lalu tidak ada larangan melewati jalan ini, berkata Ki Bancak pura-pura merasa heran. Itulah perbedaannya, dua tahun lalu mungkin pak tua masih dapat berlari cepat, sementara hari ini pak tua jalan biasa saja sudah tertatih-tatih, berkata prajurit itu kepada Ki Bancak. Terlihat Ki Bancak berpura-pura layaknya orang yang tidak suka hati disebut sebagai orang tua yang sudah rapuh. Kamu salah orang muda, aku masih dapat berlari cepat bahkan dapat terbang melesat mengendarai angin, berkata Ki Bancak kepada prajurit itu. Nampaknya pak tua sering berhayal di sepanjang perjalanan, berkata prajurit itu sambil tertawa. Terbanglah, tapi jangan lewat bulakan ini, berkata kembali prajurit itu masih dengan tawanya. Masih dengan wajah bersungut-sungut terlihat Ki Bancak telah melangkah ke arah lain menuju arah kademangan Japan yang memang sudah tidak begitu jauh itu. Tidak banyak yang dilakukan oleh Ki Bancak di kademangan Japan selain melihat suasana keadaan kademangan Japan dan mencari sebuah kedai untuk mengganjal perutuannya yang sudah minta diisi. Kasihan warga kademangan ini, mereka harus menyerahkan setengah lumbung persediaan makanan mereka untuk panen depan kepada prajurit Majapahit. Dibulakan itu, berkata Ki Bancak sambil mengunyah. Lontong balap bumbu kuning, sebuah makanan yang khas ditemukan hanya di kedai daerah sekitar pantai Pasuruan itu. Demikianlah, dalam perjalanan kembali ke kota Reja Majapahit, naluri ke prajuritan Ki Bancak telah dapat menemukan kantong-kantong persediaan pangan, ladang-ladang jagung di tempat-tempat yang sepi dan terjaga. Dari umur tanaman jagung itu, Ki Bancak dapat memperkirakan bahwa peperangan akan berlangsung menjelang purnama kedua dari hari itu. Semua yang dilihat oleh Ki Bancak dalam perjalanannya kembali ke kota Raja Majapahit telah disampaikan oleh Tumenggung Mahesasemu. Yang belum dapat kucerna, mengapa mereka membangun lumbung hidup mereka di ujung kota Kadipaten Lamajang, bukan di ujung benteng Randu Agung, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Ki Bancak. Otak tuaku sudah begitu lemah, hanya berpikir bahwa pasukan Majapahit akan menyerang Kadipaten Lamajang terlebih dahulu agar tidak ada gangguan yang menghalangi mereka di saat penyerangan ke benteng Randu Agung. Siapa bilang otak Ki Bancak sudah tua, justru aku tidak terpikir hal itu sebagai kemungkinan yang paling mendekati kebenaran, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Ki Bancak. Aku hanya menduga-duga, tidak berpikir apapun, berkata Ki Bancak merendahkan dirinya. Aku akan mengutus seorang penghubung kepada Empunambi, menyampaikan apa yang Ki Bancak. Pemukan dalam perjalanan pulang ke kota Raja Majapahit. Berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Ki Bancak. Mudah-mudahan Empunambi dapat berpikir lebih cermat lagi membuat beberapa persiapan menghadapi serangan pasukan Majapahit yang lebih besar ini, berkata kembali Tumenggung Mahesasemu kepada Ki Bancak. Ragil dan ketiga sepupunya yang sebaya terlihat tengah bermain di ladang jagung ayahnya. Keempat anak itu terlihat berlari-lari masuk timbul tenggelam di antara batang tanaman jagung yang lebih tinggi dari tubuh mereka. Usia Ragil saat itu baru menginjak usia 8 tahun, belum dapat memahami apa yang dipikirkan kedua orang tuanya saat itu, yang dia tahu dua hari lagi tanaman jagung akan dipanen, yang diketahui juga bahwa setelah itu mereka harus kembali berangkat mengungsi ke lereng Gunung Semeru seperti beberapa waktu yang lalu. Ragil memang tidak bertanya sama sekali kepada kedua orang tuanya mengapa mereka harus mengungsi. Kedua orang tua Ragil dan juga para tetangganya telah mendapat perintah dari para bebahu kota Kadipaten Lamajang bahwa mereka secepatnya harus pergi mengungsi ke tempat yang aman, karena pasukan Majapahit akan datang kembali dalam waktu yang dekat ini. Berita tentang datangnya sebuah pasukan besar dari kota Raja Majapahit telah sampai di Benteng Randu Agung. Dan siang itu terlihat Mpunambi telah mengumpulkan seluruh pimpinan pasukannya untuk membuat berbagai persiapan untuk menghadapi serangan pasukan dari Majapahit itu. Mereka nampaknya tidak langsung datang menggempur kita di Benteng Randu Agung ini, tapi bergerak ke arah kademangan Pronojiwo, berkata Mpunambi kepada para pemimpin pasukannya. Mengapa Ayahanda berpikir seperti itu? Bertanya Adipati Menak Koncar belum dapat memahami jalan pikiran Ayahandanya itu. Panji Samara, jelaskan dengan naluri keprajuritanmu bila mana dirimu adalah seorang senapati pasukan Majapahit yang telah menempatkan kantong-kantong lumbung persediaanmu dekat ke arah kaki Gunung Semeru, bukankah mereka mengetahui bahwa pasukan kita berada di Benteng Randu Agung, berkata Mpunambi kepada Panji Samara. Seandainya aku adalah seorang senapati Majapahit, aku akan membumi-hanguskan bumi lamajang hingga tidak ada semak belukari yang dapat hidup tumbuh di bumi, barulah aku akan mengepung Benteng Randu Agung tanpa rasa khawatir mendapatkan serangan dari arah belakang. Itulah sebabnya ada ladang jagung tersembunyi dan terjaga di dekat arah kaki Gunung Semeru, bukan di sekitar Benteng Randu Agung, berkata Panji Samara memaparkan pemikirannya sesuai permintaan Mpunambi. Gangguan kecil pasukan Rangga Pamandana pasti tidak akan luput dari ingatan mereka, berkata Mpunambi menambahkan. Licik sekali jalan pikiran mereka itu, menyerang para pengungsi yang hanya dilindungi sebuah pasukan kecil Rangga Pamandana, berkata Menak Koncar mulai. Mengerti jalan pikiran Ayah Handanya itu. Bawalah pasukanmu ke Kademangan Pronojiwo, agar kamu dapat membantu pasukan Rangga Pamandana, melindungi para pengungsi di sana, berkata Mpunambi kepada Adipati Menak Koncar. Terlihat kebimbangan di hati Adipati Menak Koncar menanggapi perintah Ayah Handanya itu. Nampaknya Mpunambi dapat membaca apa yang ada dalam pikiran dan perasaan hati putranya itu. Selembar nyawaku ini tidaklah berarti dibandingkan keselamatan ribuan pengungsi di lareng Gunung Semeru, di sana banyak anak-anak kecil yang harus dapat menikmati kehidupannya yang sangat panjang, di sana ada banyak wanita belia yang harus dijaga kehormatannya. Bila memang sebuah pedang merenggut nyawaku dalam peperangan ini, aku akan mati dengan tersenyum. Namun pastikan untukku bahwa kamu telah melindungi warga Lamajang di pengungsiannya, berkata Mpunambi kepada Adipati Menak Koncar dengan wajah penuh senyum mencoba meredam kebimbangan hati putranya itu. Suasana di atas pendapat tempat mereka berkumpul seketika menjadi begitu hening, perkataan Mpunambi telah membuat semua orang yang berada di atas panggung pendapat itu seperti ternyuh mendengar keluhuran jiwa seorang Mpunambi yang lebih banyak memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Adipati Menak Koncar, bawalah pasukanmu ke kaki Gunung Semeru, aku akan menggantikanmu menjaga ayahandamu sebagaimana kamu dapat menjaganya di benteng randu agung ini, berkata Panji Wiranagari kepada Adipati Menak Koncar yang masih diselimuti rasa. Kebimbangan hati tercermin di wajahnya. Adipati Menak Koncar, aku Panji Anengah mencintai ayahandamu sebagaimana dirimu, percayakanlah diri ayahandamu kepada diriku, berkata Panji Anengah kepada Adipati Menak Koncar. Adipati Menak Koncar, aku Panji Samara telah rela berseberangan dengan kerajaan Majapahit karena aku terlahir sebagai seorang prajurit dari tangan dan didikan ayahandamu. Percayalah kepadaku, aku akan menjaganya sebagaimana seorang putranya menjaganya, berkata Panji Samara dengan suara penuh ketulusan hati didengar oleh semua yang berkumpul di pendapa benteng randu agung itu. Wahai ayahandaku, berbahagialah dirimu dikelilingi oleh kesetiaan, ringan dan tunai kewajibanku sebagai seorang putramu. Ku tinggalkan dirimu untuk memenuhi kewajibanku yang lain, melindungi wargaku sebagai seorang adipati, berkata Menak Koncar di hadapan ayahandanya. Berangkatlah wahai putraku, penuhi kewajibanku sebagai seorang adipati. Lindungilah wargamu sebagaimana kamu melindungi diriku, berkata Mpunambi kepada putranya dengan sebuah senyum penuh kecintaan hati. Aku pamit diri, mohon doa restu ayahanda, berkata adipati Menak Koncar berpamit diri untuk kembali ke istana Kadipaten Lamajang menyiapkan pasukannya yang akan berangkat ke kaki Gunung Semeru melindungi para pengungsi di sana. Terlihat adipati Menak Koncar telah berdiri dan melangkah perlahan menuju arah tangga pendapa benteng randu agung. Terlihat Mpunambi menarik nafas panjang terus mengikuti arah putranya melangkah yang telah berada di ujung anak tangga terakhir pendapa. Aku bangga mempunyai seorang putra sepertimu, wahai Menak Koncar, berkata Mpunambi dalam hati melepas kepergian putranya itu. Matahari sore terlihat masih memancarkan cahayanya di atas pantai Pasuruan. Tiga orang lelaki terlihat tengah memperbaiki perahu mereka, sementara tiga orang bocah telanjang asyik bermain berlari di atas pasir pantai. Ada sekumpulan prajurit Majapahit di Kademangan, Japan, kabarnya mereka akan menyerang Bumi Lamajang, berkata seorang lelaki kepada kawannya masih sambil memperbaiki beberapa bagian perahu mereka. Beruntunglah bahwa kita terlahir sebagai orang laut yang hanya menghadapi badai di lautan, bukan pedang dan lembing sebagaimana perang orang-orang darat itu, berkata kawannya menanggapi perkataan lelaki pertama. Kita bakal kena imbasnya, harga beras dan jagung orang darat pasti menjadi langka karena telah direbut setengahnya oleh pasukan Majapahit itu, berkata lelaki ketiga ikut bicara. Demikianlah, meski Kademangan, Japan jauh dari garis pantai Pasuruan, namun kehadiran pasukan Majapahit berdampak bagi kehidupan para nelayan di sekitarnya yang merasa sukar mendapatkan beras dan jagung dari petani di Kademangan, Japan. Di mana setengah dari lumbung-lumbung mereka telah diserahkan kepada pasukan Majapahit guna kebutuhan peperangan mereka. Baru sepekan pasukan Majapahit tiba di Kademangan, Japan bergabung dengan pasukan sebelumnya di bawah pimpinan Mahapati Hya Halayuda. Namun bagi warga Kademangan, Japan dan sekitarnya kehadiran mereka seperti sudah begitu lama, begitu berat menyengsarakan kehidupan para petani yang sangat sederhana itu. Bahkan beberapa prajurit Majapahit sudah mulai mengganggu anak-anak gadis mereka. Namun hari itu para warga Kademangan, Japan mulai dapat bernafas lega, karena pagi hari tadi pasukan besar itu telah bergerak meninggalkan Kademangan, Japan. Ternyata pasukan besar Majapahit itu bergerak menyimpang dari jalur yang semestinya, tidak bergerak menuju bumi Lamajang lewat Kademangan Randu Agung, tapi menyimpang ke arah kaki Gunung Semeru. Kita harus secepatnya memberitahukan Mpunambi di Benteng Randu Agung, berkata seorang petugas pengamat kepada kawannya di sebuah tempat persembunyiannya. Maka keduanya terlihat berindah-pendah mendekati kuda-kuda mereka yang terikat di sebuah tempat tersembunyi. Tanpa terlihat oleh siapapun, keduanya telah melarikan kuda-kuda mereka menyimpang dari arah para prajurit Majapahit bergerak, kedua petugas pengamat itu melarikan kudanya ke arah Kademangan Randu Agung, sementara pasukan Majapahit terlihat terus bergerak menyimpang lebih ke kanan mendekati arah kaki Gunung Semeru. Hari sudah mulai gelap ketika para petugas pengamat itu tiba di Benteng Randu Agung. Manakala mendengar berita tentang pasukan Majapahit yang datang ke bumi Lamajang, segera Mpunambi memerintahkan orangnya untuk meneruskan berita itu ke Kademangan Pronojiwo. Pasukan Lamajang lebih mengenal daerah di sekitar kaki Gunung Semeru itu dibandingkan pasukan Majapahit yang baru datang itu berkata Mpunambi kepada para pemimpin pasukannya di Benteng Randu Agung. Yang tugas kita dalam permainan ini adalah memancing keluarnya kesatuan pasukan Jalapati dari kota Raja Majapahit, sehingga peta kekuatan di kota Raja Majapahit saat ini berimbang antara kekuatan yang tengah digalang oleh Tumenggung Mahesa Sembu saat ini menghadapi kekuatan bayangan yang telah lama dibangun oleh Rakuti untuk menguasai Istana Majapahit. Apa yang kita lakukan saat ini adalah menyumbangkan kemenangan dalam permainan besar ini. Bukankah kesatuan pasukan Jalapati sudah berada di bumi Lamajang saat ini, berkata kembali Mpunambi. Pasukan Lamajang yang dipimpin oleh Adipati Menakkoncar memang lebih menguasai daerahnya, namun pasukan Majapahit yang datang kali ini lebih besar dari sebelumnya, jauh lebih besar dari pasukan Rangga Pamandana dan pasukan Adipati Menakkoncar. Mungkin ada baiknya pasukan kita bergabung di kademangan Pronojiwo menghadapi pasukan Majapahit itu, berkata Panjian Nengah memberikan usulan kepada Mpunambi. Aku mengenal Tumenggung Patijala dengan baik, seorang yang sangat cerdas. Aku curiga mengapa dirinya telah menghadapkan pasukannya ke kademangan Pronojiwo, menurutku adalah sebuah jebakan agar kita keluar dari benteng Randu Agung ini. Berkata Mpunambi. Ternyata kecurigaan Mpunambi sangat beralasan, karena malam itu pasukan Majapahit memang telah berada tidak jauh dari kademangan Pronojiwo, di sebuah padang luas terpisah sebuah hutan kecil di kaki Gunung Semeru itu. Benteng Randu Agung terlalu kuat untuk kita gempur, kita harus memancing mereka keluar dari benteng itu, berkata Temunggung Patijala kepada Maha Patih Yahalayuda. Kita bumi hanguskan tempat pengungsian para warga Lamajang di kademangan Pronojiwo, pasti Mpunambi lulu hatinya keluar dari bentengnya, berkata Maha Patih Yahalayuda. Sementara itu Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana yang telah mendengar berita kedatangan pasukan Majapahit ke kaki Gunung Semeru itu telah membuat berbagai persiapan. Kita kalah jumlah dengan mereka, yang terbaik adalah menghadapi mereka di dalam hutan, berkata Adipati Menak Koncar kepada Rangga Pamandana. Aku setuju, kita hadapi mereka di dalam hutan, berkata Rangga Pamandana menyetujui usulan Adipati Menak Koncar itu. Demikianlah, malam itu langit di bumi Lamajang terlihat dipenuhi awan gelap, tiada satupun bintang di sana sebagai pertanda hujan segera akan turun. Benar saja, di pertengahan malam itu hujan turun begitu lebat mengguyur bumi Lamajang. Suara guntur dan petir silih berganti bersama suara deru hujan yang tumpah benar-benar seperti laskar dari langit mengepung bumi kademangan Peronojiwo di malam itu. Namun yang terlihat keluar dari kademangan Peronojiwo di bawah buyuran hujan yang lebat di malam itu bukan laskar dari langit, tapi sebuah pasukan yang dipimpin oleh Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana terlihat berlari-lari kecil menyelingap keluar dari kademangan Peronojiwo menuju ke arah hutan di depannya yang merupakan sebuah pemisah dengan beberapa kademangan tetangganya. Hujan nampaknya telah berpihak kepada kita untuk membuat berbagai persiapan gelar perang senyap di hutan ini, berkata Adipati Menak Koncar kepada Rangga Pamandana yang merasa yakin bahwa para petugas pengamat dari pihak lawan pasti tidak ada yang akan menyangka pasukannya telah mendahului masuk ke hutan itu. Terlihat di bawah buyuran hujan di hutan Peronojiwo itu, beberapa prajurit telah langsung membuat berbagai macam persiapan, di antaranya telah membuat berbagai macam jebakan yang dapat mengejutkan pihak lawan, juga mencari tempat yang baik untuk tempat persembunyian mereka sendiri melakukan gelar perang senyap di dalam hutan Peronojiwo seperti hantu yang datang mengejutkan pihak lawan dan tidak lama kemudian menghilang seperti tertelan bumi. Namun seandainya Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana berdua mengenal Tumenggung Jalapati sebagaimana Empunambi mengenalnya, mungkin keduanya akan membuat perhitungan lebih matang lagi, melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan lain seperti jalan lain yang dapat ditempuh untuk mendekati kademangan Peronojiwo, menyergap. Warga dan para pengungsi di kademangan itu sekaligus akan menjepit pasukan mereka di dalam hutan gelar perang senyap ciptaan mereka sendiri. Seandainya mereka berdua mengenal Tumenggung Jalapati sebagaimana Empunambi, pasti mereka membuat perhitungan lain, perhitungan dan kemungkinan lain. Sayangnya mereka tidak mengenal Tumenggung Jalapati yang akan mereka hadapi itu adalah seorang yang amat cerdas bahkan sangat licik melakukan berbagai care untuk mencapai sebuah kemenangan dalam setiap pertempurannya. Janganlah mahaptih mengatakan rencana yang sebenarnya kepada Tumenggung Rananggana, aku belum dapat sepenuhnya mempercayainya. Perintahkan setengah pasukannya untuk masuk ke hutan Peronojiwo, sementara aku akan membawa seluruh sisa pasukan kita menempuh jalan lain menyergap. Warga dan para pengungsi di kademangan Peronojiwo, berkata Tumenggung Jalapati kepada Mahapati Hryahalayuda. Ternyata Tumenggung Jalapati sudah dapat memperhitungkan bahwa pasukan lawan pasti akan menyergap mereka di hutan Peronojiwo. Maka dengan liciknya telah meminta Mahapati Hryahalayuda memerintahkan Tumenggung Jalara Nanggana membawa setengah pasukannya masuk ke hutan Peronojiwo sebagai pancingan yang dapat menahan pasukan lawan di hutan itu, sementara dengan diam-diam Tumenggung Jalapati akan menempuh jalan lain memasuki kademangan Peronojiwo. Tumenggung Jalara Nanggana akan masuk ke dalam jebakan menantunya sendiri, berkata Mahapati. Demikianlah, diawali di sebuah pagi yang cerah di mana sebuah iring-iringan pasukan Majapahit terlihat keluar dari perkemahannya. Mereka adalah 5.000 prajurit Majapahit yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Jalara Nanggana. Sesuai dengan perintah Mahapati Hryahalayuda selaku Senapati Agung, telah menugaskan Tumenggung Jalara Nanggana dan pasukannya sebagai pasukan pelopor pembuka jalur pasukan induk memasuki hutan Peronojiwo. Tumenggung Jalara Nanggana tidak mengetahui apa yang ada dalam akal pikiran Mahapati Hryahalayuda saat itu, di mana pasukannya diperalat hanya untuk sebagai pancingan menahan pasukan Lamajang di hutan Peronojiwo. Terlihat pasukan itu telah mulai menjauhi perkemahan mereka, terus bergerak di atas tanah basah, di atas genangan air sisa hujan yang turun cukup deras kemarin malamnya. Tibalah pasukan itu di muka hutan, membelakangi matahari pagi yang menerangi punggung-punggung mereka. Pendengaran Tumenggung Jalara Nanggana yang cukup terlatih itu telah mendengar suara binatang memekik ketakutan, dan bersamaan dengan itu pula dilihatnya banyak burung-burung hutan terbang seperti sebuah pertanda binatang itu telah terusi ketenangannya. Terlihat Tumenggung Jalara Nanggana mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seketika itu seorang penghubungnya telah meneriakan sebuah aba-aba perintah untuk berhenti berjalan. Maka seketika itu juga pasukan itu berhenti di tempat dalam barisan yang utuh. Berhati-hatilah, hari ini kita tidak tengah berwisata memasuki sebuah hutan sepi. Tapi kali ini kita akan memasuki sebuah kawasan hutan yang telah dipenuhi banyak musuh, menunggu kelengahan kita dengan berbagai macam jebakan. Waspadalah kalian, atau nyawa kalian akan terkubur di hutan ini tanpa pertanda apapun, berkata Tumenggung Jalara Nanggana mengingatkan pasukannya. Terlihat Tumenggung Jalara Nanggana menganggukan kepalanya perlahan kepada seorang penghubungnya. Maka terdengarlah sebuah aba-aba yang sangat keras dari seorang penghubung itu, sebuah perintah untuk kembali berjalan ke arah hutan Pronojiwo. Rumput-rumput basah, ujung ilalang yang basah langsung rebah memercikan air tergelas langkah pasukan Tumenggung Jalara Nanggana yang telah bergerak maju. Di depan mereka hutan Pronojiwo yang dipenuhi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi serta tanaman merambat seperti pagar hidup mengelilingi hutan Pronojiwo. Diterangi cahaya matahari pagi, pasukan itu telah memasuki wilayah hutan Pronojiwo seperti seekor ular naga merayap masuk ke lubang hitam, bermula hanya tinggal setengah badannya yang terlihat, berlanjut dengan sedikit bagian ekornya yang tersisa dan akhirnya lenyap seluruh wujud pasukan itu. Ternyata cahaya matahari tidak mampu menembus kedalaman hutan yang cukup lebat itu, pasukan itu seperti berada di dalam sebuah goa yang remang-remang, semerbak aroma daun dan tanah humus terbawa angin tercium oleh para prajurit maja pahit itu yang telah seluruhnya memasuki hutan Pronojiwo. Tangan para prajurit itu terlihat sudah berada di ujung pangkal pedang masing-masing, kewaspadaan benar-benar memenuhi hati dan pikiran para prajurit itu yang terus menerabas semak belukar di antara kerapatan pohon-pohon besar yang hitam berlumut sebagai pertanda cahaya matahari jarang sekali menjamahnya. Krak! Terdengar suara batang pohon pepatah bergeser terdengar di beberapa tempat telah membuat semua prajurit yang terlatih itu langsung sigap di ujung kewaspadaannya sambil menyapu dengan metenanar mereka menanti musuh yang mungkin muncul dari bawah bumi. Ternyata suara batang pohon patah itu adalah benar-benar batang pohon yang memang sengaja dipatangkan dari pangkalnya, begitu cepat dari tiga kedipan metu sudah terdengar puluhan batang pohon roboh di kanan-kiri para prajurit maja pahit itu. Kepanikan yang sangat luar biasa dari para prajurit maja pahit itu yang berlari ke sana kemari menghindari diri tertimpa batang-batang pohon yang roboh di sekitar mereka. Bum, bum, bum. Terdengar puluhan batang pohon yang tumbang menghantam bumi. Terdengar suara jerit para prajurit maja pahit yang tidak sempat berlindung dan berlari terkena hantaman batang dan cabang pohon yang tumbang. Kesatuan barisan pasukan itu sudah tidak utus lagi. Dan di tengah kepanikan yang liar tak terkendalikan itu, seperti ribuan anak panah yang luncur dari busurnya, atau sebuah air bah yang tumpah dari sebuah bendunga besar, ribuan manusia bersenjata lengkap dengan pedang terhunus telah datang dari berbagai arah menjepit pasukan maja pahit yang tengah panik berlari ke sana kemari tanpa arah. Puluhan prajurit maja pahit dengan begitu mudahnya menjadi sasaran pedang lawan yang datang tiba-tiba itu yang datang seperti pasukan kumbang yang tengah marah mengejar siapapun yang bergerak. Itulah sambutan selamat datang dari pasukan gabungan, para prajurit lamajang dan belambangan yang dipimpin oleh dua orang tangguh yang sudah malang melintang menghadapi berbagai macam pertempuran. Dua orang tangguh itu adalah Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana yang terlihat memimpin pasukan mereka dari dua tempat yang berbeda, menghancurkan pasukan maja pahit yang tengah panik tak terkendali itu. Dalam waktu yang begitu amat singkat, di awal gebrakan telah langsung menyusutkan sepertiga jumlah prajurit maja pahit, yang paling banyak adalah mereka yang mati seketika terkena hantaman batang dan cabang pohon besar yang tembang, selebihnya terkena sabutan pedang lawan ketika masih dalam keadaan kurang siap dan kepanikan. Beruntung Tumenggung Jalara Nanggana dapat dengan cepat mengendalikan situasi para prajuritnya. Yang bercerai-berai. Merapatlah kalian dan jangan terpisah dari kelompok masing-masing, berkata Tumenggung Jalara Nanggana mengendalikan seluruh pasukannya. Terlihat Tumenggung Jalara Nanggana menarik nafas panjang melihat para pemimpin kelompok prajuritnya sudah dapat membangun dan mengikat kembali kelompoknya yang tercerai-berai itu. Maka perlawanan pasukan maja pahit mulai terlihat dapat bertahan menghadapi pasukan gabungan dari lamajang dan belambangan itu. Dengan kera bertempur berkelompok itu telah membuat para prajurit maja pahit dapat mengurangi korban di pihak mereka, meski dengan jumlah yang berkurang dari sebelumnya ketika mereka masuk ke dalam hutan itu. Nampaknya jumlah banyaknya prajurit tidak banyak berpengaruh dalam pertempuran di tengah hutan itu, tapi kekompakan setiap prajurit dalam kelompoknya yang banyak mempengaruhi jalannya pertempuran. Cukup lama berlangsungnya pertempuran di dalam hutan itu, gaya bertempur kedua pasukan yang berseberangan itu memang berasal dari satu sumber yang sama telah membuat pertempuran layaknya sebuah latihan pertempuran biasa, masing-masing sepertinya sudah dapat membaca gerak lawan masing-masing. Di tengah-tengah suasana pertempuran itu, Tumenggung Jalarananggana masih mencoba menyapu dengan pandangannya, mencoba mencari anak menantunya. Tapi suasana pertempuran di kerapatan hutan rimba itu sangat sukar sekali menemukan Adipati Menakkoncar. Hingga akhirnya pendengaran Tumenggung Jalarananggana yang cukup tajam telah mendengar suara suitan panjang. Belum sempat berpikir apapun, Tumenggung Jalarananggana telah melihat pasukan lawan telah bergerak keluar dari pertempuran dan menghilang seperti tertelan bumi. Tinggallah pasukan Tumenggung Jalarananggana termangu-mangu ditinggal lawan-lawan mereka. Tetaplah kalian dalam kewaspadaan, nampaknya musuh kita akan kembali memberikan kejutan lain, berkata Tumenggung Jalarananggana kepada para pasukannya itu. Masih basah ludah Tumenggung Jalarananggana berucap, tiba-tiba terdengar suara berdesir mengisi udara di dalam hutan itu. Terkejut Tumenggung Jalarananggana manakala mengetahui bahwa suara berdesir itu berasal dari suara ratusan anak panah yang luncur dari berbagai penjuru metu angin. Seketika itu juga ratusan bahkan ribuan prajurit Majapahit telah menjadi korban anak panah yang terbang meluncur dari berbagai arah. Hanya sedikit prajurit Majapahit yang selamat dari hujan panah itu, mereka dapat berlindung di pepohonan dan bebatuan. Atau beberapa orang prajurit Majapahit yang punya kemampuan cukup tinggi sebagaimana Tumenggung Jalarananggana yang dapat melindungi dirinya sendiri. Hancurlah seluruh pasukanku bila saja mereka datang dan muncul tiba-tiba seperti di awal pertempuran, Berkata Tumenggung Jalarananggana, dalam hati manakala hujan anak panah sudah mulai rada dan melihat pasukannya telah bercerai-berai kembali. Namun yang dikhawatirkan oleh Tumenggung Jalarananggana tidak terjadi, nampaknya pihak lawan bukan gerombolan pemakaan manusia, bukan gerombolan manusia biadab yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Pasukan dari Lamajang dan Belambangan ini adalah sebuah pasukan yang masih punya norma-norma ageman yang kuat, tidak hilang pengendalian diri mereka melihat jumlah pasukan lawan yang telah jauh berkurang, jauh untuk bertahan menghadapi terjangan pasukan gabungan dari Lamajang dan Belambangan itu. Yang dilihat oleh Tumenggung Jalarananggana adalah kemunculan para prajurit lawan layaknya seperti pagar betis mengelilingi pasukannya yang sudah terkoyak-koyak itu. Terlihat Tumenggung Jalarananggana berdiri mematung manakala seorang lelaki datang menghampirinya dengan pandangan metu, tajam seperti menghunjam jantungnya, sebuah metu dengan sorot metu penuh kebencian. Berdesir hati dan perasaan Tumenggung Jalarananggana yang masih diam termangu melihat lelaki yang datang kepadanya itu dengan sorot metu penuh kebencian. Mengapa menak koncar memandangku dengan sorot metu penuh kebencian kepadaku? Bertanya-tanya Tumenggung Jalarananggana dalam hati tidak dapat mengerti bahwa lelaki yang dikenalnya sebagai anak menantunya itu yang biasa menatapnya penuh cinta kasih, penuh rasa hormat yang tinggi itu telah memandangnya dengan wajah dan sorot metu penuh kebencian yang amat dalam. Tak ku sangka ayah mertuaku yang sangat kuhormati, yang selalu memberikan wajangan tentang nilai-nilai agung seorang ksatria sejati, ternyata telah datang dan bekerja sama dengan sekumpulan orang-orang biadap berhati culas. Tidak ku sangka ayah mertuaku yang kuhargai selama ini telah bersekutu dengan orang licik berhati rendah, berkata Adipati menak koncar masih dengan wajah dan sorot metu penuh kebencian yang amat sangat memandang ayah mertuanya sendiri. Wahai anak menantuku, kelicikan dan kepicikan apa gerangan yang kamu tuduhkan kepada diriku ini, Jelaskanlah kepadaku sehingga aku tidak bertanya-tanya mengapa dirimu memandangku dengan metap penuh kebencian Dan seperti itu bertanya Tumenggung Jalara Nanggana kepada Adipati menak koncar dengan perasaan hati yang pedih dan perih melihat kebencian anak menantunya itu kepada dirinya. Perlukah aku menjelaskannya berkata Adipati menak koncar dengan suara yang datar. Tersentuh juga harga diri Tumenggung Jalara Nanggana mendengar Kera Adipati menak koncar berkata kepadanya, Wahai anak menantuku, kalah dan menang dalam pertempuran menurutku adalah sesuatu yang lumrah. Begitu juga hidup dan matiku di pertempuran ini juga sesuatu yang mungkin sudah digariskan oleh Gusti Yang Maha Agung. Bila hari ini aku berhadapan dengan pasukan dari ayah kedua cucuku, itu pun kuanggap sebagai bagian dari garis hidupku pula. Karena aku berdiri di sini adalah garis kehidupanku sebagai seorang prajurit Majapahit yang memegang janji dan amanat suci. Bila pedangku melukai seorang musuh, itu adalah garis dan tugasku sebagai seorang prajurit. Wah jangan itu pernah ku sampaikan kepadamu. Namun hari ini aku melihat kebencian di dalam matamu telah membuat perih dan pedih hati orang tua seperti ku ini, berkata Tumenggung Jalara Nanggana dengan suara yang bergetar menahan gejolak perasaan hatinya yang berduka. Mendengar perkataan orang tua yang sangat dihormati itu telah menyurutkan perasaan hati Adipati menak koncar yang bergejolak penuh kesangsian dan kebencian kepada orang tua itu, berbalik membentur keraguan bergumul di dalam amuk perasaan dan pikirannya. Pasukan Majapahit telah berlaku licik, menahan pasukanku di hutan ini sementara dengan diam-diam masuk dan menguasai kekademangan Peronojiwo dari jalan yang lain. Saat ini para warga kademangan Peronojiwo dan para pengungsi telah menjadi sandera hidup pasukan Majapahit itu. Katakan bagaimana ayah mertua dapat mencuci tangan sendiri, mengetahui dan bersekutu bersama kelicikan. Puaskah ayah mertua mendengar kemenangan dengan jalan kelicikan, bukan dengan pedang dan kera, terhormat sebagaimana jiwa seorang ksatria seperti yang selalu ayah mertua petuahkan kepada anak menantumu ini, berkata Adipati menakkoncar dengan memicinkan mati seperti ingin membaca apa yang ada dalam pikiran ayah mertuanya itu. Anak menantuku, ternyata kamu salah besar menilaiku seperti itu. Aku membawa pasukan ini sebagai pasukan pembuka. Bila benar apa yang kamu katakana. Itu artinya aku dan pasukanku telah diperalat oleh mereka, telah dikorbankan oleh mereka untuk sebuah jalan kemenangan lewat jalan culas yang tidak ada sedikit pun terbesit di hatiku. Bila mana aku mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka, pasti akulah yang akan menjadi menentang pertamanya. Bila memang benar apa yang kamu katakan tentang penyanderaan warga biasa, maka mulai saat ini aku akan berada berseberangan dengan mereka, aku akan memerangi mereka bersamamu, wahai anak menantuku, berkata Tumenggung Jalara Nanggana dengan suara yang tegas dan kuat. Nampaknya Adipati menakkoncar seperti tidak memungkiri semua perkataan ayah mertuanya itu yang diketahuinya tidak pernah berdusta, sangat tegas dan kuat memegang jiwa kesatriannya. Maafkan anak menantumu ini, telah salah dan berpikir dangkal menilai ayah mertua, berkata Adipati menakkoncar menunduk penuh rasa penyesalan. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesalkan, yang perlu kita selesaikan hari ini adalah bagaimana menyelamatkan para warga yang menjadi sandra dan kademangan Pronojiwo yang telah dikuasai oleh pasukan Diahala Yuda itu, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada Adipati menakkoncar. Para prajurit yang tersisa dari pasukan Jalara Nanggana itu telah ikut mendengar pembicaraan pemimpin mereka, telah mendengar sendiri bahwa mereka ternyata hanya dijadikan sebuah umpan, sebuah korban di hutan Pronojiwo itu telah membuat mereka dapat memilih di mana kebenaran seharusnya berperijak. Namun sebagai seorang pemimpin yang bijak, Tumenggung Jalara Nanggana masih memberi kesempatan kepada prajuritnya untuk bicara dan memilih. Kalian masih dapat memilih dan menentukan, ikut bersamaku bergabung dengan pasukan Mpunambi, atau tetap berada di bawah naungan Panji pasukan Majapahit. Apapun pilihan kalian tidak akan merubah sikapku atas kalian, kita adalah saudara, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada pasukannya yang tersisa itu. Kami akan selalu berada di belakang Tuan Tumenggung, berteriak para prajurit pasukan Tumenggung Jalara Nanggana menyampaikan pilihannya. Demikianlah, pasukan yang semula bertempur di hutan Pronojiwo itu kini terlihat telah bersatu padu, berjalan beriringan menuju arah timur, menuju arah benteng Randu Agung. Apa yang sebenarnya terjadi pada kademangan Pronojiwo? Sebagaimana diceritakan di muka bahwa Tumenggung Jalapati telah bermain metu dengan Mahapati Hiyahala Yuda untuk memperalat setengah dari pasukan Tumenggung Jalara Nanggana agar masuk hutan Pronojiwo, sementara tanpa sepengetahuan Tumenggung Jalara Nanggana, diambah mereka telah membawa seluruh pasukan Majapahit lewat jalan lain masuk ke kademangan Pronojiwo yang telah ditinggalkan oleh pasukan Adipati Menak Koncar dan Rangga Pamandana. Tanpa perlawanan apapun, pasukan Majapahit dengan mudahnya menguasai kademangan Pronojiwo, menawan warga dan para pengungsi yang ada di sana. Kedatangan pasukan Majapahit itu begitu cepat bergerak mengepung kademangan Pronojiwo telah membuat para warga dan para pengungsi tidak berdaya untuk lari menyelamatkan diri. Para lelaki, orang tua, wanita dan anak-anak telah diperintahkan keluar dari rumah dan digelandang ke sebuah tanah lapang dekat Banjar Desa. Beruntung seorang lelaki muda lepas dari pengawasan mereka dan berhasil lolos lari ke hutan Pronojiwo dan melaporkannya langsung kepada Adipati Menak Koncar apa yang terjadi atas para warga dan para pengungsi di kademangan Pronojiwo itu. Itulah sebabnya Adipati Menak Koncar begitu marah kepada ayah mertuanya sendiri, menduga Tumenggung Jalara Nanggana dan pasukannya telah menjebaknya. Namun ternyata Tumenggung Jalara Nanggana tidak mengetahui kelicikan senapati agungnya sendiri, merasa telah menjadi sebuah umpan tak berharga. Tiga pasukan dengan tunggul, rontek dan umbul-umbul berbeda terlihat berjalan bersama. Apa yang telah terjadi? Berkata Mpunambi dalam hati yang melihat tiga pasukan dari kesatuan yang berbeda itu tengah memasuki gerbang pintu benteng Randu Agung. Apalagi melihat sebuah umbul-umbul besar yang sudah sangat dikenalnya ketika dirinya masih sebagai seorang patih amangkubumi di Istana Majapahit. Kesatuan pasukan Jalara Nanggana, berkata kembali Mpunambi dalam hati sambil memandang sebuah umbul-umbul bergambar harimau putih di dalam lingkaran matahari. Sungguh sebuah kegembiraan hati melihat seorang mertua lelaki berjalan beriringan dengan anak menantunya, berkata penuh kegembiraan hati Mpunambi menyambut kehadiran Tumenggung Jalara Nanggana di benteng Randu Agung itu. Seorang tuan rumah yang baik biasanya mengadakan yang tidak ada untuk menjamu seorang besannya, berkata Tumenggung Jalara Nanggana kepada Mpunambi penuh persahabatan. Terlihat Mpunambi, Adipati Menakkoncar, Rangga Pamandana dan para pemimpin pasukan lainnya telah duduk bersama di pendapa benteng Randu Agung. Bukankah pasukan kalian seharusnya berada di kademangan Pronojiwo, berkata Mpunambi sambil memandang ke arah Adipati Menakkoncar dan Rangga Pamandana, berharap salah seorang di antaranya dapat bercerita apa yang telah terjadi. Maka Adipati Menakkoncar langsung bercerita apa yang terjadi di kademangan Pronojiwo saat itu, juga cikal bakal mengapa Tumenggung Jalara Nanggana akhirnya bergabung bersama pasukannya itu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari penguasaan kademangan Pronojiwo itu, berkata Panji Samara. Yang pasti mereka masih menganggap benteng Randu Agung ini terlalu kuat untuk digempur langsung oleh mereka. Masih terlalu pagi untuk menilai apa yang sebenarnya mereka inginkan dari penguasaan kademangan Pronojiwo, masih terlalu banyak kemungkinan mengapa mereka harus membayar dengan sebuah harga yang sangat mahal, mengorbankan setengah pasukan Jalara Nanggana hanya untuk menguasai sebuah kademangan yang tidak berarti itu, berkata Mpunambi menanggapi pertanyaan Panji Samara itu. Semua orang di atas pendapa benteng Randu Agung itu seperti terpancing untuk terus berpikir, menjadikan suasana di atas pendapa itu menjadi begitu sepi, hening tanpa suara apapun, semua orang nampaknya telah terperangkap di dalam alam pikirannya masing-masing. Kedemangan itu memang tidak berarti apapun, namun warga dan para pengungsi yang ada di sana pasti sangat berarti bagi sebagian prajurit yang ada di benteng Randu Agung ini, setidaknya di sana ada keluarga mereka, istri, anak atau orang tua mereka sendiri, berkata Tumenggung Jalara Nanggana memecahkan suasana keheningan di atas pendapa itu. Perkataan Tumenggung Jalara Nanggana seperti sebuah pedang tajam yang bergerak menikam jantung hati dan pikiran semua orang. Lebih-lebih adipati menak koncar yang langsung tersentak, pucat pasi. Sontak semua metu di atas pendapa benteng Randu Agung itu langsung tertuju ke arah Mpunambi, berharap orang tua yang sangat bijak itu dapat menyampaikan sebuah pendapatnya, memberikan sebuah jalan keluar. Mpunambi memang melihat ketegangan memenuhi semua orang di atas pendapa itu, terbaca lewat cahaya meti mereka yang penuh pengharapan dan ketergantungannya kepada dirinya seorang. Namun Mpunambi tidak berkata apapun, tidak juga menemukan jawaban apapun di kepalanya. Terlihat Mpunambi hanya menarik nafas panjang berharap dapat menemukan sebuah jawaban, namun pikirannya. Seperti tidak bekerja, yang terbayang adalah ratusan para Sandra yang dipenuhi suasana mencekam, dipenuhi suara-suara bentakan kasar. Dan di antara bayangan itu tergambar dua orang anak lelaki kecil yang tengah ketakutan di pelukan ibunya. Wajah kedua anak lelaki dan ibunya itu adalah wajah kedua cucu lelakinya sendiri bersama anak menantu wanitanya sendiri. Mereka harus membayar mahal bila terjadi sesuatu atas kedua cucu dan anak menantuku, meski selembar rambut mereka, berkata Mpunambi seperti bergumam kepada dirinya sendiri. Akhirnya pertanyaanku telah terjawab, bukan nilai kademangan itu yang berarti bagi mereka, tapi Sandra jiwa para warga dan pengungsi itulah sebagai barang berharga bagi mereka, setidaknya sebagai umpan pancingan agar kita keluar dari benteng ini, atau sebagai alat tukar mereka memeras diri kita memenuhi dan menuruti apa keinginan mereka, berkata Panji Samara. Banyak hal yang bisa terjadi, banyak hal kemungkinan yang akan kita temui. Mari kita pasrahkan diri kita kepada pemilik semua jiwa, pemilik hidup dan kehidupan ini. Semoga Gusti yang Maha Agung memberikan jalan keselamatan kepada kita, memberikan jalan ketenangan kepada hati dan pikiran kita, dan selalu berada di dalam genggaman tangan, metu dan perlindungannya, berkata Mpunambi berusaha melepas kecemasannya sendiri, melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan meleburkan segala pikiran akal budinya ke dalam kekuasaan yang maha tunggal, pemilik alam semesta ini.